Hmm, melihat penampilan Qin Fei Yang dan Li Yun Hong, kepala pelayan itu mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak tahu. Pengurus rumah tangga berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa kamu menyelinap masuk? Saya, Qin Fei Yang tergagap. Beri tahu saya. Pengurus rumah tangga berteriak dengan tegas. Qin Fei Yang berkata, kami masuk untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Eh, mendengar itu. Pengurus rumah tangga dan sekelompok penjaga saling memandang. Perlu diketahui bahwa status komandan tentara Kirin di ibu kota, bahkan Markis pun harus menghormatinya. Kedua pencuri cilik ini ternyata berani datang ke sini untuk mencuri. Nyali mereka terlalu gemuk. Kultifasimu tidak lemah. Kamu bisa dengan santai mencari tempat untuk menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu melakukan bisnis licik seperti ini? Pengurus rumah tangga bertanya. Jelas dia tidak mempercayai kata-kata Qin Fei Yang. Ini. Terlalu merepotkan untuk menghasilkan uang. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Pengurus rumah tangga itu mengerutkan kening dan berkata, Jadi, Anda mencuri. Qin Fei Yang mengangguk. Mencuri memang cara menghasilkan uang dengan cepat, tapi tahukah kamu akibat ketahuan. Pengurus rumah tangga memandang mereka berdua dengan jijik. Dia mempercayainya. Bukan karena dia bodoh. Itu karena kepura-pura Qin Fei Yang dan yang lainnya terlalu nyata. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk, menatap pengurus rumah tangga, dan memohon, kami tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, bisakah Anda melepaskan kami? Biarkan kamu pergi. Huh. Biar ku beritahu, orang yang paling ku benci adalah orang malas sepertimu yang menuai tanpa menabur. Mata pengurus rumah tangga menjadi dingin. Suara mendesing. Pada saat yang sama. Di atas rumput, dua ular hantu tiba-tiba melompat dan menggigit kaki Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan racun merembes ke dalam tubuh mereka dan kemudian berubah menjadi racun yang mengerikan, menyebar ke anggota tubuh dan tulang mereka. Tempat pertama yang menjadi lumpuh adalah kaki mereka. Sekarang. Agak sulit bagi mereka untuk mengambil langkah. Ini buruk. Mu Qing bergumam. Jika dia tidak segera membuang racunnya, tidak akan lama lagi seluruh tubuhnya akan lumpuh. Pada saat itu, belum lagi para penjaga di depannya, bahkan sekte Perang Bintang Satupun akan dapat dengan mudah menangani mereka. Pramugara melirik mereka berdua, dan tatapan ganas muncul di matanya. Dia berkata, kirimkan mereka ke Kaisar Ular. Apa? Ekspresi kelompok penjaga berubah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tampaknya sangat takut pada apa yang disebut Kaisar Ular. Empat pengawal melangkah maju dan mengawal Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong keluar dari taman. Mereka adalah dua pencuri kecil itu. Kamu terlihat sangat lemah, namun kamu benar-benar berani datang ke Istana Gubernur untuk mencuri. Kenapa kamu tidak membunuh mereka saja? Para penjaga yang mereka temui di sepanjang jalan memandang Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Fei Yang akan diberikan kepada Kaisar Ular, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Melihat ekspresi orang-orang ini, Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei menjadi semakin bingung. Keempat penjaga membawa mereka berdua melewati lapisan Aula dan tiba di luar hutan yang gelap. Tidak ada penjaga di sini. Racun di tubuh Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei telah menyebar ke lengan mereka. Mu Qing melirik ke hutan kecil dan bertanya, Empat kakak laki-laki, apakah Kaisar Ular itu? Kamu akan tahu nanti. Mereka berempat mencibir dan membawa mereka berdua ke dalam hutan kecil. Ding dong! Berjalan dan berjalan. Semburan musik sitar yang merdu melayang ke telinga Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei. Suara sitar terdengar dari balik hutan kecil. Siapa yang memainkan sitar? Keduanya terkejut. Merindukan. Salah satu penjaga berkata tanpa ekspresi. N. Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei saling memandang. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Segera. Mereka berjalan keluar dari hutan kecil dan sebuah danau memasuki pandangan mereka. Danau itu berada sekitar beberapa ratus kaki di depan hutan kecil. Cahaya bulan yang memudar menyebar ke bawah, dan danau itu beriak lapisan cahaya. Kecuali musik sitar yang merdu, tidak ada suara lain di sini. Itu sangat sunyi. Namun suara sitar masih terdengar jauh di seberang danau. Keempat penjaga itu tidak terus bergerak maju. Mereka berhenti di depan danau dan memandanginya. Saat ini, Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei telah lumpuh kecuali kepala mereka. Jika mereka tidak ditahan oleh keempat penjaga, mereka mungkin tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Mu Qing berkata dengan cemas, Empat kakak laki-laki, kami benar-benar tahu kami salah. Mohon ampuni kami, oke. Saat kamu masuk ke dalam mansion, nasibmu sudah ditentukan. Salah satu dari mereka berkata tanpa ekspresi. Dong. Langsung. Mereka berempat mengangkat Qin Fei Yang dan Mu Qing dan melemparkan mereka langsung ke danau sambil memercikkan air. Kemudian. Keempat penjaga itu berbalik dan pergi dengan cepat. Mereka tampak sangat cemas. Mereka merasa ada binatang pemakan manusia yang mengintai di danau. Di danau. Air danaunya sangat jernih, namun agak dingin. Tubuh Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei lumpuh dan terus tenggelam. Bajingan, kenapa kamu tidak memikirkan caranya? Mu Qing diam-diam mengirimkan suaranya dan melihat ke bawah dengan waspada. Wajahnya penuh kecemasan. Tanpa keraguan. Kaisar ular pasti ada di danau ini. Guyuran. Sebelum suaranya menghilang. Di dasar danau di bawahnya, arus bawah yang mengejutkan muncul. Qin Fei Yang dan Bai Yun Fei terkejut. Mereka buru-buru menunduk dan tercengang. Meskipun ada arus bawah di bawah, mereka tidak melihat jejak binatang apapun. Dan mereka tidak merasakan aura binatang. Apa yang sedang terjadi? Keduanya terkejut. Arus bawah semakin ganas. Mereka juga merasakan adanya krisis yang akan segera terjadi. Tidak. Pasti ada sesuatu di sini. Wajah Mu Qing muram. Mungkinkah? Qin Fei Yang tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit bergetar. Apa itu? Mu Qing bertanya. Mereka semua berbicara tentang kaisar ular. Menurutku itu pasti kaisar ular roh. Kata Qin Fei Yang. Ya, 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 pasti begitu. Mu Qing gemetar dan menganggup berulang kali. Roh ular bisa mengubah warna kulitnya sesuka hati. Di dalam air, ia juga bisa mengubah warna kulitnya menjadi sama dengan warna air. Dengan cara ini, ia bercampur dengan air danau dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Namun, bahkan jika mereka berdua mengetahui hal ini, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kaisar ular roh. Karena kaisar ular roh tidak memiliki aura apapun, mereka tidak tahu seberapa kuat atau di mana aura itu. Mereka hanya bisa memperhatikan arus bawah. Secara umum, air di danau itu tenang. Hanya ada satu situasi di mana akan terjadi arus bawah. Artinya, ada sesuatu yang berenang di air. Dengan kata lain, arus bawah ini dihasilkan ketika kaisar roh ular sedang berenang. Karena itu, selama mereka memperhatikan arus bawah, mereka dapat membedakan perkiraan lokasi kaisar roh ular. Namun, bahkan jika mereka menemukan lokasi kaisar ular roh, mereka tidak berdaya sekarang. Karena seluruh tubuh mereka lumpuh, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Tiba-tiba, arus bawah itu langsung menuju ke arah mereka. Krisis menjadi semakin kuat. Tanpa ragu, kaisar roh ular sedang berenang ke arah mereka. Muqing berjuang untuk sementara waktu, tubuhnya yang mati rasa membuatnya merasa putus asa. Pada saat yang sama, Kinfei yang menatap arus bawah yang melonjak, ekspresinya tidak yakin. Memadamkan. Saat arus bawah hendak menelan mereka berdua, pikiran Kinfei yang bergerak, dan elang salju bersayap ganda muncul dari udara tipis. Kinfei yang diam-diam berteriak, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa menjebaknya. Elang salju bersayap ganda mengangguk. Aura suci yang menakutkan meraung dan menerkam arus bawah. Pada saat itu, arus bawah dengan cepat surut ke dasar danau. Mata Kinfei yang berbinar, dan berkata dengan penuh semangat, ia melarikan diri, yang berarti kekuatannya tidak sebaik milikmu, segera penjarakan. Ledakan. Aura suci elang salju bersayap ganda meletus dan dengan ganas menerkam arus bawah. Danau itu pun seketika bergejolak dengan ombak yang sangat besar. Ada apa dengan aura suci ini? Keributan di sini terlalu besar, dan orang-orang di Istana Gubernur menjadi khawatir. Bahkan seluruh bagian dalam kota bisa merasakan aura suci elang salju bersayap ganda. Di danau, Kinfei yang dan Muking seperti daun-daun berguguran tertiup angin, terombang-ambing mengikuti ombak. Seseorang datang, cepat! Desak Kinfei yang. Dia bisa dengan jelas merasakan ada beberapa aura kuat yang mengalir ke arah mereka. Mata elang salju bersayap ganda menjadi sedikit gelap, dan aura pertarungannya melonjak. Air di danau langsung menguap. Ledakan. Diiringi oleh dua suara keras, Kinfei yang dan Muking jatuh ke dalam lumpur di dasar danau satu demi satu, dan tubuh mereka berantakan. Tapi di waktu yang sama, elang salju bersayap ganda akhirnya menangkap kaisar roh ular. Warnanya masih air, dan panjangnya lebih dari 10 meter, seperti naga air. Ia terperangkap oleh penghalang aura pertempuran elang salju bersayap ganda, dan tampaknya tidak terlalu kuat. Mata elang salju bersayap ganda berkilat tajam, dan ia berteriak, jika kamu tidak ingin mati, menyusutlah sekarang juga. Tubuh kaisar ular roh bergetar dan dengan cepat menyusut hingga setengah meter. Elang salju bersayap ganda membawanya ke sisi Kinfei yang dan bertanya, bagaimana sekarang? Kinfei yang berkata dengan suara rendah, bawa Muking ke sini, dan mari kita bersembunyi di kastil sebentar. Elang salju bersayap ganda mengepakkan sayapnya dan mendarat di samping Muking. Kemudian, aura pertempurannya melonjak dan menyapu Muking, dan dengan cepat kembali ke sisi Kinfei yang. Kinfei yang berkata, pegang tanganku. Elang salju bersayap ganda segera mengulurkan cakarnya dan meraih pergelangan tangan Kinfei yang. Kemudian, pikiran Kinfei yang bergerak, dan kedua pria dan dua binatang itu menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah mereka memasuki kastil, enam sosok turun ke dalam danau. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut merah yang mengenakan jubah merah menyala. Auranya tak terduga. Lima lainnya adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Alis mereka memancarkan aura pembunuh. Melihat ke danau, wajah mereka sangat suram. Jagoan. Tidak lama kemudian, pengurus rumah gubernur juga bergegas mendekat. Dia mengamati danau di bawah dan bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Lelaki tua berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Wajah pramugara itu memucat. Setelah merenung beberapa saat, dia bertanya dengan heran, mungkinkah mereka siapa? Orang tua berambut merah itu bertanya, matanya seperti pisau, agresif. Pramugara berkata, belum lama ini, kami menangkap dua pencuri yang menyelinap ke dalam mansion untuk mencuri. Kemudian, kata lelaki tua berambut merah itu, saya meminta para penjaga untuk mengirim mereka ke sini sebagai makanan untuk kaisar ular. Namun, sebelum mereka dikirim ke sini, mereka digigit oleh roh ular dan tubuh mereka sudah mati rasa. Mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan yang muncul barusan juga merupakan aura suci. Mereka berdua hanyalah ahli perang. Kata pramugara itu. 902. Kaisar ular roh tidak memiliki aura dan dapat mengubah warna kulitnya, jadi dia tidak tahu apakah kaisar ular roh masih ada di sini. Tentu saja. Dia tidak percaya bahwa sesuatu akan terjadi pada kaisar ular roh dengan keuntungan bawaan seperti itu. Tapi setelah beberapa saat, dia tidak mendapat respon dari kaisar ular roh, dia juga tidak melihat bayangan kaisar ular roh. Perlahan-lahan, hati lelaki tua berambut merah itu tenggelam. Dia memandang kepala pelayan dan berkata dengan muram, pergi dan panggil penjaga itu. Oke. Kepala pelayan itu menganggup dan buru-buru berbalik dan terbang. Segera. Dia terbang kembali bersama keempat penjaga. Salam, Tuhan. Melihat lelaki tua berambut merah itu, mereka berempat buru-buru membungkuk. Izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu melemparkan keduanya ke dalam danau? Pria tua berambut merah itu bertanya. Ya. Kami baru pergi setelah melihat mereka tenggelam ke dalam danau. Mereka berempat mengangguk. Orang tua berambut merah berkata, apakah mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa di jalan? Tidak. Semuanya berada di bawah kendali kami. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, kami pasti akan menyadarinya. Kata keempat penjaga itu. Brengsek. Alis lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba dipenuhi amarah. Apa yang salah? Kepala pelayan itu memandangnya dengan curiga. Menurutku mereka di sini bukan untuk mencuri sama sekali. Mereka di sini khusus untuk kaisar ular roh. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan suara yang dalam. Kepala pelayan berkata, maksudmu, kaisar roh ular telah dibawa pergi oleh mereka? Pasti begitu. Orang tua berambut merah itu mengangguk. Matanya berkilat dingin saat dia memerintahkan, mereka seharusnya tidak melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Segera tutup rumah itu dan jangan biarkan siapapun yang mencurigakan pergi. Kepala pelayan bertanya, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada komandan? Tentu saja. Kaisar ular roh dijinakan oleh komandan dengan susah payah. Bagaimana bisa diambil oleh orang lain? Orang tua berambut merah itu berkata dengan dingin, lalu memandang kelima pria kekar itu dan berkata, kalian tetap di sini. Mereka berlima mengangguk. Lalu lelaki tua berambut merah itu berbalik dan pergi. Kepala pelayan segera memimpin keempat penjaga untuk membuat pengaturan. Rumah komandan yang damai tiba-tiba menjadi hidup. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan aura saling bermusuhan. Segera. Sosok putih lainnya datang dari seberang danau dan berhenti di depan lima pria parubaya. Salam, Nona. Mereka berlima membungku hormat. Ini adalah seorang gadis di puncak masa mudanya. Gaun putih bersihnya seperti salju, dan rambut hitamnya menari tertiup angin. Fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya seperti batu giok. Dia seperti peri yang turun. Wanita itu memandang ke arah danau di bawah dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Salah satu pria parubaya berkata, seseorang menculik kaisar roh ular. Hmm. Wanita itu mengerutkan kening. Nona, kedua orang itu belum ditemukan. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sana sendirian. Bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk melindungimu? Kata pria parubaya itu. Tidak apa-apa. Wanita itu tersenyum, berbalik, dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia terlihat sangat tenang. Sementara itu, di dalam kastil, Qin Fei Yang dan Mu Qing telah meminum pil detoksifikasi. Sebagian besar racun telah dikeluarkan, dan mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka. Dengan bantuan Luhong, Qin Fei Yang berdiri dan memandang kaisar ular roh. Kaisar ular roh masih terjebak dalam batasan kipertempuran. Matanya tampak terbentuk oleh air saat ia menatap elang salju bersayap ganda dengan ngeri. Kamu mau mati? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar ular roh menggelengkan kepalanya seperti genderang. Dasar pengecut. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalau begitu, beritahu saya kultifasi Anda. Sekte pertempuran bintang sembilan. Suara kaisar ular roh terdengar di benak Qin Fei Yang. Tidak buruk. Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, serahkan padaku. Kedua, mati. Kata Qin Fei Yang. Ketika dia menemukan kaisar ular roh, dia sudah berpikir untuk menundukkannya. Karena keunggulan bawaan dari kaisar ular roh, hal itu dapat banyak membantunya. Dia bahkan bisa mengolahnya menjadi pembunuh tak kasat mata yang akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Saya, kaisar ular roh ragu-ragu. Aku tahu apa yang membuatmu ragu. Tuanmu saat ini adalah komandan tentara Kirin. Dia tidak hanya kuat, tapi dia juga memiliki kedudukan yang tinggi. Sedangkan aku, aku bukan siapa-siapa. Mengikutiku jelas tidak sebaik mengikuti komandan tentara Kirin. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa selama Anda memilih untuk mengikuti saya, saya akan membuat Anda mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan suatu hari nanti, kekuatanmu bahkan akan melebihi kekuatan komandan tentara Kirin. Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Kaisar ular roh memandangnya dengan sedikit ejekan di matanya. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan kehilangan kesabaran. Dia berkata kepada elang salju bersayap ganda, lumpuhkan saja budidayanya. He he. Elang salju bersayap ganda segera menatap kaisar ular roh dengan niat buruk. Binatang buas yang mengamuk juga memiliki laut ki. Oleh karena itu, selama laut ki kaisar ular roh dilumpuhkan, Qin Fei yang dapat menggunakan segel budak untuk mengendalikannya dengan mudah. Tentu saja. Bahkan jika dia tidak melumpuhkan budidaya kaisar ular roh, dia masih bisa mengendalikannya dengan paksa. Bagaimanapun, dia sekarang adalah sekte pertempuran bintang sembilan. Namun, ada risiko tertentu dalam mengendalikan makhluk dengan level yang sama, jadi yang terbaik adalah menghilangkan risiko tersebut sepenuhnya. Setelah elang salju bersayap ganda melumpuhkan budidaya kaisar ular roh, Qin Fei yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak dengan cepat menyapu kepala kaisar ular roh. Dalam waktu singkat, segel budak dan jiwa kaisar ular roh menyatu. Kaisar ular roh segera merasakan ada belenggu tambahan pada jiwanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Ia menatap Qin Fei yang dengan kaget dan marah. Qin Fei yang mengabaikannya dan berkata kepada Fatso, berikan pil laut roh. Oke. Fatso berlari ke depan kaisar ular roh dan tertawa, bos sudah mengendalikan jiwamu. Jika kamu berani mengkhianati bos, kemanapun kamu lari, bos bisa langsung menghapus jiwamu hanya dengan pikiran. Apa? Ekspresi kaisar ular roh berubah. Ambil. Fatso mengeluarkan pil roh laut dan melemparkannya. Kaisar ular roh menelannya dalam satu tegukan dan menatap Qin Fei yang dengan ketakutan. Pada saat yang sama, elang salju bersayap ganda juga mencabut ki pertempurannya. Kaisar ular roh mendarat di tanah dan mengamati kastil kuno tersebut. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Wolf King, hatinya dipenuhi kebingungan. Saat ini, Mu King, yang berada di samping, mengerutkan kening, setelah elang salju bersayap ganda menyebabkan keributan seperti itu, istana gubernur sekarang dalam keadaan siaga penuh, bagaimana kita akan menculik wanita muda itu. Qin Fei yang tetap diam. Fatso tiba-tiba berkata, mengapa menurutku wanita muda itu tidak terlalu takut? Hmm. Semua orang memandangnya dengan curiga. Apakah kamu tidak mendengar? Baru saja, seseorang mengatakan bahwa mereka akan mengirim seseorang untuk melindunginya, tapi dia menolak. Ini berarti dia tidak khawatir sama sekali. Mungkinkah dia sangat kuat? Setelah Fatso selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kaisar Ular Roh. Qin Fei yang dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat Kaisar Ular Roh. Kaisar Ular Roh menciutkan lehernya dan berkata, Nona hanyalah seorang Kaisar Perang. Apa? Seorang Kaisar Perang berani bersikap sombong. Tidak mungkin dia tidak merasakan aura elang tua sebelumnya, kan? Raja Serigala terkejut. Apakah itu mungkin? Semua orang di rumah gubernur dikejutkan oleh aura Kaisar ini, apalagi dia. Elang salju bersayap ganda memutar matanya. Lalu kenapa begitu? Wolf King curiga dan bingung. Kaisar Ular Roh berkata, dia mungkin akan mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu lagi. Pertemuan. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Siapa ini? Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu pria bernama Wan Kiyu. Dia pergi mencari Nona sesekali. Aku pernah melihatnya beberapa kali. Kata Kaisar Ular Roh. Wan Kiyu. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar berkumpul dengan putri komandan tentara Kirin. Orang ini cukup mampu. Qin Fei yang bertanya, apakah komandan mengetahui hal ini? Ya. Tetapi komandan tidak mengizinkan mereka untuk bersama. Karena komandan menyelidiki Wan Kiyu dan menemukan bahwa dia tidak memiliki karakter yang baik. Kata Kaisar Ular Roh. Qin Fei yang berkata, jadi mereka mengadakan pertemuan rahasia di belakang punggung komandan. Ya. Dulu, Nona tinggal di halaman belakang bersama banyak pelayan. Namun karena itu, dia berselisih dengan komandan dan pindah ke belakang gunung sendirian. Semua orang mengira Nona hanya marah pada komandan, tapi nyatanya, dia ingin mencari tempat yang tenang untuk bertemu Wan Kiyu. Kata Kaisar Ular Roh. Qin Fei yang berkata, dengan kata lain, semua orang di Istana Gubernur belum mengetahui hal ini. Ya, hanya aku yang tahu. Beberapa kali, saya berbaring di samping mereka dan menyaksikan mereka mengadakan pertemuan rahasia. Ada sedikit nada vulgar dalam nada suara Kaisar Ular Roh. Eh. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang, wajah mereka berkedut. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pengintip. Namun, ia cukup mumpuni. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukannya. Fatso bertanya, lalu mengapa Anda tidak memberitahu komandan tentang hal ini? Saya tidak ingin menjadi orang yang sibuk. Kaisar Ular Roh berkata dengan acuh-ta'acuh. Wan Kiyu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa wanita itu jatuh cinta pada Wan Kiyu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengenal Wan Kiyu. Karakternya tidak hanya buruk, tetapi dia juga penjahat yang tidak tahu malu. Mu Qing tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini adalah kabar baik. Ya, kita tidak perlu mengambil risiko lagi. Selama kita menangkap Wan Kiyu, wanita ini dengan sendirinya akan mendatangi kita. Qin Fei yang mengangguk. Fatso berkata, ada orang yang berjaga di luar sekarang, bagaimana kita bisa meninggalkan rumah komandan. Jangan khawatir. Ketika mereka tidak dapat menemukan kita di mansion, mereka dengan sendirinya akan pergi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu. Saat ini. Kaisar Ular Roh mengamati Raja Serigala, lalu memandang Qin Fei yang dan bertanya dengan hati-hati, apakah Anda Qin Fei yang? Kamu tidak bisa mengenaliku. Semua orang tercengang, lalu memandang Wolf Qing secara serempak. Orang ini memang cara terbaik untuk mengidentifikasi identitas Qin Fei yang. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Itu benar. Kaisar Ular Roh tertegun dan berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar berani kembali. Qin Fei yang berkata, dalam kamu saya, tidak ada kata, berani. Kalau begitu, apakah kamu kembali kali ini untuk membalas dendam? Kaisar Ular Roh bertanya, apakah menurutmu aku bisa melakukannya dengan kekuatanku? Qin Fei yang bertanya, tentu saja tidak. Kaisar Ular Roh menggelengkan kepalanya. Itu benar. 903. Sekitar satu jam kemudian. Orang-orang di kediaman gubernur mencari ke setiap sudut, tetapi mereka tidak dapat menemukan Qin Fei yang. Oleh karena itu, mereka memperluas pencarian mereka ke seluruh pusat kota. Lima pria parubaya yang menjaga danau juga diam-diam pergi ke gunung belakang untuk melindungi putri komandan tentara Kirin di bawah perintah lelaki tua berambut merah. Qin Fei yang tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Dia meninggalkan kastil kuno sendirian, membuka pintu teleportasi, dan meninggalkan kediaman gubernur tanpa suara. Istana Ilahi Di jalan kecil, seorang pemuda kurus berpakaian putih tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah Qin Fei yang. Dibandingkan dengan kediaman gubernur, Istana Ilahi lebih mudah untuk dimasuki. Pertama, Qin Fei yang mengetahui koordinat setiap tempat di Istana Ilahi. Sangat nyaman baginya untuk datang dan pergi. Kedua, ada terlalu banyak murid di Istana Ilahi. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan mencurigai identitasnya. Di samping jalan kecil, ada hutan kecil. Qin Fei yang melihat sekeliling dan memasuki hutan kecil. Ketika dia keluar, dia telah berganti pakaian menjadi satu set jubah putih baru. Ada simbol pedang kecil di dadanya. Sebagai mantan murid Istana Ilahi, dia pasti memiliki seragam Istana Ilahi. Setelah menyamar, dia pergi ke alun-alun di depan Ola Seni Beladiri. Istana Ilahi berbeda dari pagoda utama. Di pagoda utama, tidak ada yang menjaga 10 pagoda pil atau gunung seniman Beladiri. Tapi di sini, ada seorang penatua di Aken yang menjaga. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Qin Fei yang merasa familiar, tapi dia tidak bisa mengingat namanya. Dia hanya bisa samar-samar mengingat bahwa dia pernah melihatnya sekali atau dua kali. Orang tua berpakaian hitam itu duduk di sebuah ruangan di samping pintu. Jendelanya transparan. Qin Fei yang berjalan ke jendela dan berkata dengan hormat, Tetua, saya ingin masuk dan mencari teman. Meskipun Ola Pil dan Ola Seni Beladiri sama-sama merupakan bagian dari Istana Ilahi, warna jubah mereka berbeda. Pilhol berwarna putih. Ola Seni Beladiri berwarna hitam. Mudah untuk membedakannya. Qin Fei yang sekarang mengenakan jubah Pilhol. Jadi, dia harus memberi tahu penatua di Aken sebelum memasuki Ola Seni Beladiri. Orang tua berpakaian hitam memandang Qin Fei yang dan bertanya, Siapa yang kamu cari? Tan Wu. Qin Fei yang berkata dengan santai. Lelaki tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Masuklah sendiri. Jangan tinggal terlalu lama. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum memasuki Ola Seni Beladiri. Saat ini, hari sudah subuh. Sebagian besar murid Ola Seni Beladiri sedang bermeditasi, jadi sulit untuk melihat siapapun di koridor. Wan Kiyu. Qin Fei yang merenung sambil berjalan. Dia tahu ruang budidaya asli Wan Kiyu. Tapi setelah bertahun-tahun, dengan reputasi dan kemampuan Wan Kiyu saat ini, dia pasti telah berubah ke ruang budidaya yang lebih baik. Dia berjalan dan berjalan. Pintu batu ruang pelatihan di depannya tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda kurus berpakaian hitam keluar. Qin Fei yang buru-buru berlari ke arahnya, menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Beladiri Senior, bolehkah saya bertanya di mana ruang budidaya Saudara Beladiri Senior Wan Kiyu? Hmm. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun dan bertanya, mengapa kamu mencari dia? Ini masalah pribadi. Qin Fei yang tersenyum. Lalu apa hubunganmu dengannya? Pemuda berpakaian hitam itu bertanya lagi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Kalau begitu kamu harus hati-hati, dia orang yang sulit bergaul. Pemuda berpakaian hitam itu berbisik. Eh. Qin Fei yang terkejut dan menganggup, terima kasih atas pengingatnya, Saudara Beladiri Senior. Dia ada di lantai paling atas. Ruang Budidaya 101. Orang-orang di lantai atas semuanya orang penting, diamlah saat naik, jangan ganggu mereka. Pemuda berpakaian hitam dengan baik hati mengingatkannya lagi. Terima kasih. Qin Fei yang menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan melangkah lebih dalam. Lantai paling atas. Mengesampingkan karakter Wan Kiyu, kemampuannya memang luar biasa. Aula Seni Beladiri memiliki total 100 lantai. Lantai paling atas pada dasarnya dipenuhi oleh murid-murid Marcial Marquis, dan orang-orang biasa tidak bisa naik. Tapi sudah berapa tahun berlalu, Wan Chou, orang ini, benar-benar memanjat. Dan dia bahkan merebut Ruang Budidaya 101. Meskipun Ruang Budidaya Alkimia 101 menduduki peringkat setelah 100 teratas, ada puluhan ribu Ruang Budidaya di setiap lantai Aula Seni Beladiri. Karena itu, sudah sangat menakutkan dia bisa menempati Ruang Budidaya ini. Terlihat bahwa pertumbuhan Wan Kiyu selama bertahun-tahun tidak dapat diabaikan. Dalam waktu singkat, dia berjalan ke lantai paling atas dan mengamati pintu batu di sekitarnya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada pintu batu di seberangnya, dan tulisan 101 terukir di sana. Setelah bertahun-tahun, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri, melangkah ke pintu batu, dan mengetuknya. Secepatnya, pintu batu itu terbuka perlahan. Seorang pemuda berambut merah memasuki garis pandang Kinfei Yang. Orang ini tinggi dan lurus, dan alisnya seperti pedang. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajah seriusnya sangat dingin. Siapa lagi selain Wan Kiyu? Kinfei Yang mengamati Wan Kiyu, dan ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Orang ini telah melangkah ke Battle Master Bintang 8. Bukankah ini terlalu cepat? Seseorang harus mengetahuinya. Wan Kiyu tidak membuka pintu potensi. Siapa kamu? Pada saat yang sama, Wan Kiyu juga mengamati Kinfei Yang dan bertanya. Kinfei Yang berkata dengan tenang, Nama saya Li Feng, dan saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Li Feng. Wan Kiyu mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak bebas. Setelah mengatakan itu, dia hendak menutup pintu batu itu. Kinfei Yang berkata dengan penuh arti, saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang komandan tentara Kirin. Apakah Anda yakin tidak ada waktu luang? Murid Wan Kiyu menyusut, lalu dia mundur ke samping. Kinfei Yang masuk ke ruang budidaya. Wan Kiyu segera menutup pintu batu itu. Masuk dan duduk. Setelah itu, dia membawa Kinfei Yang ke ruang tunggu. Tetapi ketika dia sampai di pintu ruang tunggu, dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya seperti cakar elang, meraih leher Kinfei Yang. Namun, kejadian yang tiba-tiba ini tidak membuat Kinfei Yang panik. Matanya sedikit menyipit, dan sinyal berbahaya melewatinya. Wan Kiyu berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, apa yang kamu ketahui? Saya tahu banyak. Misalnya, kalian diam-diam bertemu di suatu tempat di belakang punggung komandan tentara Kirin. Kalau aku tidak salah, kamu baru saja kembali dari tempat itu belum lama ini. Kinfei Yang tertawa. Bagaimana Anda tahu? Mata Wan Kiyu bergetar saat dia berteriak. Tangan yang meraih Kinfei Yang juga meningkat kekuatannya, dan sorot matanya agak menyeramkan. Karena saya juga sedang berada di kediaman komandan saat itu. Kinfei Yang menyeringai, mengangkat lengannya, meraih jari Wan Kiyu, dan perlahan membukanya satu per satu. Apa? Kekuatan ini, sangat kuat. Ekspresi Wan Kiyu berubah, dan dia berkata dengan kaget dan marah, siapa sebenarnya kamu. Setelah membuka tangan Wan Kiyu, Kinfei Yang meraih pergelangan tangan Wan Kiyu dan menyeringai, saya teman lamamu. Jangan main-main. Wan Kiyu berteriak dengan marah. Namun sebelum suaranya memudar, dia merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan saat berikutnya, dia muncul di tempat yang asing. Ini. Wan Kiyu melihat sekeliling dengan heran. Ini tentu saja kastilnya. Tapi Wan Kiyu belum pernah kesini sebelumnya, jadi dia tidak tahu. Namun, Raja Serigala, Ular Naga Hitam, Trenggiling, Luhong, Gendut, dia mengenali mereka. Melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu, dia merasa seperti disambar petir, dan tubuh serta pikirannya bergetar. Bagaimana mungkin mereka? Dalam hal itu, dia tiba-tiba menatap Kinfei Yang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Kinfei Yang berkata sambil bercanda, apakah kamu terkejut? Kapan kamu kembali? Wan Kiyu kaget dan marah. Di pagi hari. Kata Kinfei Yang. Wan Kiyu panik. Tiba-tiba, dia memperhatikan kaisar roh ular, dan pupil matanya mengerut. Jadi, kamulah yang menculik kaisar roh ular di kediaman komandan. Kinfei Yang berkata, ini hanya kecelakaan. Saya memasuki kediaman komandan untuk menculik pacar kecilmu. Kamu berani. Ekspresi Wan Kiyu berubah, dan dia berteriak dengan marah. Sepertinya kamu peduli padanya. Tapi aku yakin kamu hanya peduli pada identitas dan statusnya. Kata Kinfei Yang. Wan Kiyu tiba-tiba tampak seperti ekornya telah diinjak, dan wajahnya penuh kesuraman. Sepertinya aku benar. Anda ingin menggunakan latar belakang keluarganya untuk mencapai ambisi Anda. Jangan salah paham, aku tidak mengejekmu. Sebaliknya, aku mengagumimu. Ketika kamu pertama kali memasuki kuil, kamu mengjilat lindian dan putra-putra markis lainnya, dan kemudian, kamu mengjilat para pangeran. Dan sudah berapa lama, dan kamu benar-benar berkumpul dengan putri komandan tentara Kirin. Aku benar-benar harus mengakui bahwa aku pernah meremehkanmu di masa lalu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Wajah Wan Kiyu menjadi gelap, dan berkata, lalu mengapa kamu mencariku sekarang? Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang tersenyum mengejek. Wolf King, Fatso dan yang lainnya juga memandangnya dengan niat jahat. Wajah Wan Kiyu mau tidak mau menjadi pucat. Pada saat ini, Mu King mengangkat alisnya, dan berkata, jangan buang waktu, cepat bertindak. Bertindak. Wan Kiyu memandang mereka dengan heran. Kinfei Yang melirik Wan Kiyu, lalu menatap Fatso dan Wolf King, dan berkata, awasi dia. Pria dan binatang itu mengangguk. Kinfei Yang meninggalkan kastil bersama Mu King, dan segera membuka portal dan masuk. Kolam naga hitam. Keduanya muncul begitu saja, tapi tidak ada jejak Yiglao. Kinfei Yang berkata, rencana ini, kami masih membutuhkan bantuan Yiglao. Apa yang ingin kamu lakukan? Mu King bertanya. Sangat tidak mungkin membuat komandan tentara Kirin dengan tulus membantu kita. Satu-satunya cara adalah mengendalikan hidupnya. Kata Kinfei Yang. Jadi begitu. Mu King tiba-tiba mengerti, mengeluarkan kristal gambar, dan hendak mengirim pesan ke Yiglao. Bagaimana penyelidikannya? Tapi saat ini, Yiglao bergegas keluar dari hutan di bawah aliran gunung, mendarat di depan mereka berdua, dan bertanya. Tidak baik. Mu King berkata dengan suara rendah. Mata Yiglao sedikit menggelap, dan berkata, saya baru saja mendengar Anda berkata bahwa Anda ingin meminta bantuan komandan tentara Kirin. Ya. Karena hanya dia yang bisa leluasa masuk ke penjara Tuhan. Kinfei Yang mengangguk, lalu membawa Wan Kiyu keluar dari kastil. Sudahkah kamu mengetahui apakah Lu Singchen ada di penjara Tuhan? Yiglao bertanya. Tidak perlu mencari tahu, komandan tentara Kirin harus tahu. Kinfei Yang memandang Wan Kiyu dan berkata sambil tersenyum tipis, panggil pacar kecilmu ke sini. Lu Singchen. Penjara Tuhan. Komandan tentara Kirin. Wan Kiyu tidak bodoh. Mendengar percakapan antara Kinfei Yang dan dua lainnya, dia bisa menebak secara kasar. 904. Kamu mau mati? Kinfei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kamu akan mati sekarang. Mata Wan Kiyu bergetar. Jika itu orang lain, dia mungkin akan meremehkan mereka. Tapi dia sangat mengenal Kinfei Yang. Seorang pria yang berani menantang kaisar dan membunuh putra mahkota dan pangeran, apakah dia akan peduli pada orang seperti dia? Tentu saja tidak. Ayo cepat. Mu King mendesak dengan tidak sabar. Targetmu adalah komandan tentara Kirin. Kamu tidak perlu memanggilnya keluar. Karena aku punya cara untuk memikat komandan tentara Kirin ke sini. Tubuh Wan Kiyu gemetar saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Kinfei Yang tampak terkejut dan mengangguk. Selama kamu bisa memancingnya ke sini, tidak masalah apa yang kamu lakukan. Wan Kiyu berkata lagi, kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku atau menyakitinya. Apakah menurut Anda Anda berhak bernegosiasi dengan kami sekarang? Jangan uji kesabaranku. Mata Kinfei Yang menjadi dingin. Wan Kiyu bergidik dan dengan cepat mengeluarkan kristal gambar. Kinfei Yang dan dua lainnya dengan cepat mundur ke samping agar tidak terlihat oleh komandan tentara Kirin. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya muncul di kehampaan. Dia kurus tapi tinggi. Dia mengenakan baju besi ungu dan memiliki rambut putih di pelipisnya. Dia memancarkan aura yang kuat. Dan di armornya, ada pola Kirin yang menarik perhatian. Dia adalah komandan tentara Kirin. Mu Qing bertanya diam-diam. Kinfei Yang mengangguk. Itu kamu. Pada saat yang sama. Melihat utusannya adalah Wan Kiyu, wajah komandan tentara Kirin menjadi dingin. Apa yang kamu mau dari aku? Wan Kiyu berkata, saya ingin berbicara dengan Anda. Tentang putriku. Aku sudah menjelaskannya kepadamu terakhir kali. Kamu tidak layak untuk putriku, jadi lebih baik kamu menyingkirkan pikiran ini secepat mungkin. Komandan tentara Kirin berkata tanpa ekspresi, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah dia layak atau tidak. Itu terserah putrimu. Selama ini, saya selalu menyayangi putri Anda dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak pantas padanya. Tetapi jika kamu tidak keluar hari ini, aku jamin kamu pasti akan memiliki cucu tahun depan pada hari ini. Kata Wan Kiyu. Cucu. Kinfei Yang dan Mu Qing saling memandang. Orang ini sangat berani. Ia justru berani mengancampang lima tentara Kirin. Arti kata-katanya sudah jelas. Jika mereka membuatnya kesal, dia akan berhubungan seks terlebih dahulu dengan putri komandan tentara Kirin. Ketika dia memiliki seorang cucu, komandan tentara Kirin tidak punya pilihan selain setuju. Tanpa keraguan. Mendengar perkataan Wan Kiyu, komandan tentara Kirin sangat marah. Bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya sudah terkepal. Dia berkata, Di mana kamu? Saya akan segera ke sana. Wan Kiyu segera memberikan koordinatnya kepada komandan tentara Kirin, lalu keduanya mematikan kristal gambar pada saat bersamaan. Kali ini aku benar-benar mendapat masalah karenamu. Menyingkirkan kristal gambar, Wan Kiyu menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan dua lainnya. Dia menangkap niat membunuh di mata komandan tentara Kirin. Dia yakin ketika komandan tentara Kirin datang, dia pasti akan membunuhnya. Tentu saja kamu harus membayar harga karena menggoda putri orang lain. Tapi aku lebih bingung. Bukankah dia tidak menyukaimu? Mengapa dia membuat kontrak denganmu? Kinfei Yang bertanya. Dia melakukannya untuk memudahkan dia memantauku. Wan Kiyu mencibir. Pada saat yang sama, dia menatap mereka bertiga secara sengaja atau tidak, dan cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Desir. Segera. Kekosongan di depan mereka berempat tiba-tiba bergetar. Kemudian, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah komandan tentara Kirin. Dan niat membunuh di matanya tidak lagi disembunyikan. Itu benar. Dia datang ke sini untuk membunuh Wan Kiyu untuk mencegah masalah di masa depan. Meskipun Wan Kiyu adalah murid Allah ilahi dan telah membuat namanya terkenal, di mata komandan tentara Kirin, dia bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika orang tahu bahwa dia membunuh Wan Kiyu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, ketika dia muncul dan melihat ada orang lain yang hadir, dia sedikit mengangkat alisnya. Pada saat yang sama, melihat komandan tentara Kirin muncul, Wan Kiyu langsung berlari ke belakang komandan tentara Kirin seolah sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Sebagai tanggapan, Yiglao memakai topeng, jadi ekspresinya tidak terlihat. Tapi Qin Feiyang dan Mu Qing mengerucutkan bibir mereka dengan sedikit main-main. Apa yang sedang terjadi? Ketika komandan tentara Kirin melihat tingkah Wan Kiyu, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wan Kiyu menunjuk ke arah Qin Feiyang dan berkata, dia adalah Qin Feiyang. Apa? Ekspresi komandan tentara Kirin berubah, dan dia memandang Qin Feiyang dengan heran dan curiga. Qin Feiyang tersenyum tipis, memandang Wan Kiyu dan berkata dengan bercanda, apakah kamu pikir kamu akan diselamatkan karena dia ada di sini? Ya, itulah yang kupikirkan. Saya juga akui bahwa Anda sangat kuat sekarang, tetapi bisakah Anda lebih kuat dari komandan? Wan Kiyu mencibir. Dia telah menunggu saat ini. Di satu sisi, dia bisa menyingkirkan Qin Feiyang, bencana ini. Di sisi lain, dia telah memberikan kontribusi besar dengan menangkap Qin Feiyang. Mungkin komandan tentara Kirin akan mengubah pandangannya tentang dirinya. Jadi dalam pandangannya, kemunculan Qin Feiyang memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia mendengar itu. Qin Feiyang dan Mu Qing saling memandang, dan senyum di wajah mereka menjadi lebih cerah. Masih tertawa. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wan Kiyu memandang keduanya dengan jijik, lalu memandang komandan tentara Kirin dan berkata, Tuan, dia kembali kali ini untuk menyelamatkan Lu Xing Chen, dan dia juga berkata bahwa dia ingin mengendalikan hidupmu. Selamatkan Lu Xing Chen. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening. Itu aneh. Bahkan jika Qin Feiyang ingin menyelamatkan seseorang, dia harus menyelamatkan ibunya. Mengapa dia menyelamatkan Lu Xing Chen? Dia memandang Qin Feiyang dan bertanya, Apakah kamu benar-benar Qin Feiyang? Qin Feiyang mengangguk. Kamu baik-baik saja di benua yang terlupakan, kenapa kamu kembali untuk mati? Komandan tentara Kirin bertanya dengan ekspresi rumit. Faktanya, dia bersimpati dengan Qin Feiyang. Kalau dipikir-pikir lagi, Kaisar sangat menyayangi anak ini, dan bahkan melatihnya sebagai penerusnya. Siapa sangka pada akhirnya dia akan terjerumus ke titik ini? Tapi simpati tetaplah simpati. Dia adalah bawahan kekaisaran Qin besar, dan juga seorang jenderal di bawah kaisar. Kehendak kaisar adalah keyakinannya. Mati. Qin Feiyang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, Dia belum mati, bagaimana saya bisa rela mati? Kata, dia ini mengacu pada kaisar saat ini. Kamu pengkhianat. Komandan tentara Kirin berteriak dengan tatapan dingin. Jangan membuatnya terdengar benar. Ingat, bukan aku yang tidak mengenalinya, tapi dia yang tidak mengenaliku sebagai putranya. Kata Qin Feiyang. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Karena komandan ini ada di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Apakah Anda ingin ikut dengan saya menemui yang mulia, atau Anda ingin saya melakukannya? Komandan tentara Kirin berkata dengan dingin. Qin Feiyang berkata, Saya tidak ingin melihatnya sekarang. Itu bukan terserah kamu. Wajah komandan tentara Kirin menjadi dingin, dan aura kaisar yang menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menyelimuti Qin Feiyang dan dua lainnya. Haha. Aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke tanganku secepat ini. Wan Kiyu tertawa, tidak lagi bersembunyi di belakang komandan tentara Kirin, dan berjalan ke arah Qin Feiyang. Ketika dia berjalan di depan Qin Feiyang, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Dia mengira Qin Feiyang dipenjara oleh aura kaisar, tidak bisa bergerak, dan sedikit berpuas diri. Tentu saja. Qin Feiyang memang dipenjara. Tetapi. Sebelum tamparan itu mendarat, Yiglao, yang selama ini diam, menggerakkan jari telunjuknya tanpa meninggalkan bekas, dan aura kaisar langsung menghilang. Kemudian, Qin Feiyang mengangkat lengannya dan dengan mudah meraih pergelangan tangan Wan Kiyu. Bagaimana ini mungkin? Mata Wan Kiyu membelalak. Pantas saja komandan tidak menyukaimu. Badut sepertimu, meskipun kamu diberi sumber daya yang tiada habisnya, akan sulit bagimu untuk menjadi orang hebat. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya, matanya penuh penghinaan. Wajah Wan Kiyu menjadi pucat. Pada saat yang sama, komandan tentara Kirin memandang Qin Feiyang dengan tidak percaya. Dia bisa melihat sekilas kultivasi Qin Feiyang. Sekte Perang Bintang Sembilan. Untuk bisa menerobos ke Sekte Perang Bintang Sembilan hanya dalam beberapa tahun, bakatnya bisa dikatakan menjadi orang nomor satu di dunia. Tapi sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Bahkan jika itu adalah orang suci Perang Bintang Sembilan, aura kaisarnya dapat dengan mudah memenjarakannya, tetapi mengapa dia tidak bisa memenjarakan Qin Feiyang? Mungkinkah ada seorang kaisar perang yang tersembunyi di sini yang budidayanya bahkan lebih kuat dari miliknya? Dengan pemikiran itu, dia buru-buru memandang Mu Qing dan Yiglao dengan serius. Mu Qing baik-baik saja. Kultivasinya bahkan lebih lemah dari Qin Feiyang. Tetapi ketika dia melihat ke arah Yiglao, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Yiglao. Tidak ada aura di tubuhnya, sama seperti orang biasa. Pada saat itu, Komandan Tentara Kirin menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mundur, wajahnya serius. Tuan, selamatkan saya. Melihat ini. Wan Qiyu merasa cemas. Bahkan Komandan Kaisar Perang pun sangat panik. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang tua itu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Yiglao dan berkata, Tolong bantu saya melumpuhkan basis budidaya Komandan Tentara Kirin. Melumpuhkan budidayanya. Wajah Komandan Tentara Kirin menjadi pucat. Mata Wan Qiyu melebar karena marah, dengan serius bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Yiglao tidak bergerak, memandang Qin Feiyang dan bertanya, apakah melumpuhkan kultivasinya akan membantu rencana kita. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Bagus. Yi tua tidak ragu-ragu lagi. Tangannya yang sudah tua teracung secara eksplosif, dan tekanan tak berbentuk langsung menerkam ke arah Komandan Tentara Kirin dengan kekuatan longsoran salju. Tekanan ini. Komandan Tentara Kirin gemetar baik secara fisik maupun mental. Dia sering berinteraksi dengan Imperial Preceptor, jadi dia cukup akrab dengan aura dan tekanan Imperial Preceptor. Pada saat ini, tekanan orang tua itu sebanding dengan tekanan Imperial Preceptor. Dengan kata lain. Orang tua ini adalah Dewa Palsu. Bagaimana mungkin Qin Feiyang memiliki Dewa Palsu bersamanya? Dia memandang Qin Feiyang dengan kaget dan segera mengambil keputusan untuk mengeluarkan portal. Namun, sebelum portal teleportasi bisa dibuka, aura Yi tua melonjak dan menjebaknya di dalam kehampaan. Kemudian, Yi Glao mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan cahaya ilahi keluar dari ujung jarinya, menerangi langit dan bumi. Suara mendesing. Diiringi dengan suara yang memekakan telinga, cahaya ilahi menembus langit dan langsung menembus cadangan energi Komandan Tentara Kirin. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati itu membuat Komandan Tentara Kirin melolong menyakitkan. Komandan, kamu! Wan Kiyu melihat adegan ini dan sangat ketakutan. Melumpuhkan Komandan Pasukan Kirin dengan lambayan tangannya, bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Komandan Tentara Kirin memandang Wan Kiyu dengan jijik, lalu menatap Yi Glao dan berkata, Sebagai Dewa Palsu, statusmu di benua yang terlupakan pasti tinggi, mengapa kamu membantu Qin Feiyang? Dewa Palsu! Tubuh Wan Kiyu bergetar hebat. Itu adalah Dewa Palsu! Tidak heran Qin Feiyang berani kembali, dia telah menemukan pendukung yang begitu kuat. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Qin Feiyang tersenyum. Karena dia percaya diri. Belum lagi Komandan Tentara Kirin, bahkan jika Guru Kekaisaran dan Kaisar datang sendiri, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikan Qin Feiyang. Sekarang dia memikirkan tindakan dan pemikirannya sebelumnya, bahkan dia merasa bahwa dia adalah badut yang bodoh dan bodoh. Dia putus asa. Saat ini, bahkan Qin Feiyang dapat dengan mudah membunuhnya, belum lagi ada juga Dewa Palsu. Menghadapi pertanyaan Komandan Tentara Kirin, Yiglao terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, saya membantunya karena kita memiliki tujuan yang sama. Apa tujuanmu? Saya tidak percaya Anda hanya ingin menyelamatkan Lu Xing Chen. Kata Komandan Tentara Kirin. Meskipun Lu Xing Chen berbakat, dia hanya murid kuil, apakah perlu membuat keributan besar? Bahkan Dewa Palsu pun ada di sini. Oleh karena itu, dia curiga Qin Feiyang punya motif lain untuk membawa orang kembali. Tapi Yiglao tidak menjawabnya, dan terdiam lagi. Qin Feiyang juga melepaskan pergelangan tangan Wan Kiyu, dan tangannya mulai membentuk segel. Segel Budak dengan cepat terbentuk, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke kepala Komandan Tentara Kirin. Ah! Petik 2. Segel Budak merobek lautan kesadaran, dan bergegas menuju jiwa sang Komandan. Dia merasa kepalanya akan meledak, rasa sakitnya tak tertahankan, dan wajahnya berubah bentuk. Namun, rasa sakit ini dengan cepat hilang. Namun Komandan Tentara Kirin tidak merasa lega, dan wajahnya muram. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan spiritualnya berbeda dari sebelumnya. Namun, dia tidak bisa menentukan secara pasti apa perbedaannya. Apa yang kamu lakukan padaku? 905. Ini adalah segel perbudakan yang bisa mengendalikan jiwamu. Mulai sekarang, kamu harus mematuhi perintahku tanpa syarat. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu hanya dengan pikiran. Qin Fei yang terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak dan hanya menjelaskan sedikit. Namun beberapa kata saja sudah cukup membuat Komandan Tentara Kirin putus asa. Muridmu King dan Yiglao juga sedikit menyusut, terlihat cukup waspada. Qin Fei yang lalu memandang Wan Kiyu. Tubuh dan pikiran Wan Kiyu bergetar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Bercanda. Bibir Qin Fei yang sedikit melengkung. Ya, saya benar-benar bercanda. Kamu sangat kuat dan berbakat. Beraninya aku melawanmu. Wan Kiyu menganggup, wajahnya penuh sanjungan. Dia seperti anjing kudis, mengibaskan ekornya di depan tuannya. Tahukah kamu betapa kecewanya aku dengan penampilanmu saat ini? Lagi pula, kamu pernah menjadi musuh nomor satuku. Meskipun aku ingin membunuhmu, aku juga menghormatimu. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi pengecut. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya, tanpa kepura-puraan sedikitpun. Mengingat kembali sembilan dunia bawah, Wan Kiyu adalah orang yang sangat kuat. Namun sejak memasuki istana ilahi, dia telah berubah. Menjilati orang yang berkuasa, pengecut, dan tidak kompeten. Dia tidak punya tulang punggung atau harga diri sama sekali. Wan Kiyu saat ini tidak lagi layak menjadi musuhnya. Dan mendengar kata-kata Qin Fei yang, Wan Kiyu terdiam, dengan kesedihan yang tidak bisa dilenyapkan di dalam hatinya. Tulang punggung, harga diri, martabat, siapa yang tidak menginginkan hal-hal ini. Tapi dunia seperti ini. Di hadapan kekuatan dan pengaruh yang besar, apa yang disebut kesombongan dan kebanggaan ini seperti kayu mati, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jika dia ingin hidup, dia harus meninggalkan ini. Sekalipun dia tidak mau. Pada akhirnya, Wan Kiyu memejamkan mata dan bergumam, bunuh aku, aku hanya memintamu untuk segera membunuhku. Qin Fei yang mengangkat tangannya, battle key melonjak dari ujung jarinya dan gelombang destruktif menyebar. Tunggu. Mu Qing tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Qin Fei yang. Dia memandang Wan Kiyu dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kita bisa mempertahankannya. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Pikirkanlah, jika itu orang lain, apakah dia mampu membuat putri tentara Kirin jatuh cinta padanya? Mu Qing bertanya. Qin Fei yang membeku sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Itu benar. Dia masih memiliki kualitas penebusannya. Kata Mu Qing. Menurut Anda, ini adalah kualitas penebusannya. Tapi menurut saya, dia hanya mencoba untuk berpegang teguh pada yang berkuasa, yang merupakan tanda ketidakmampuan. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Battle key menyembur keluar dari ujung jarinya dan menyapu alis Wan Kiyu seperti kilat. Melihat ini, Mu Qing mengangkat alisnya dan tampak sedikit pucat. Lalu dia diam-diam mengedipkan mata pada Yiglao. Yiglao segera mengangkat lengan lamanya dan melambaikannya dengan lembut. Battle key yang hendak memasuki alis Wan Kiyu hancur dalam sekejap. Hmm. Qin Fei yang tiba-tiba menoleh dan menatap mereka berdua. Matanya cukup tajam. Tapi mereka berdua mengabaikannya. Mu Qing memandang Wan Kiyu dan berkata dengan ringan, kamu boleh pergi, tapi ingat apa yang harus kamu katakan dan apa yang tidak boleh kamu katakan. Wan Kiyu membuka matanya dan menatap Mu Qing dengan tidak percaya. Jika kamu tidak pergi, aku akan menyesalinya. Mu Qing mengerutkan kening. Terima kasih. Wan Kiyu membungkuk dan berterima kasih padanya. Lalu dia melirik ke arah Qin Fei yang, yang tampak suram seperti air yang tenang. Lalu dia dengan cepat membuka portal dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang melirik punggung Wan Kiyu dan menatap Mu Qing dengan murung. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Jangan khawatir. Dia pasti tidak akan membocorkan informasi kita. Mu Qing berkata dengan percaya diri. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, bukan hanya dia, tapi kamu juga tidak akan menjalaninya dengan mudah. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata. Matanya penuh dingin. Perhatikan kata-katamu. Yiglao berkata dengan nada yang sedikit tidak ramah. Jangan bertingkah seperti orang tua di hadapanku. Jika kamu membuatku kesal, aku akan tetap menghancurkan keluarga mumu. Qin Fei yang memandang Yitua dan tidak menghindari tatapannya. Sudut mulutnya juga melengkung menjadi senyuman dingin. Hancurkan keluarga muku. Haha. Anak muda, orang tua ini akan memberimu sedikit nasihat. Jangan terlalu sombong. Yiglao tersenyum tipis, tapi matanya penuh dingin. Haha. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Orang tua, junior ini juga akan memberimu sedikit nasihat. Saat kamu sudah tua, jangan keluar dan berjalan-jalan. Jalan di luar tidak mudah. Jika tidak hati-hati, kamu bisa terjatuh. Qin Fei yang berkata dengan penuh arti. Lalu dia tidak melihat ke arah Yiglao lagi. Dia mengeluarkan pil roh laut dan melemparkannya ke komandan tentara Kirin. Komandan tentara Kirin menangkap pil laut roh dan memandang mereka bertiga dengan penuh arti. Lalu dia memasukkan pil laut roh ke dalam mulutnya. Sebagai komandan tentara Kirin, dia tidak bodoh. Dari percakapan ini, dia sudah melihat bahwa hubungan antara Qin Fei yang dan dua lainnya tidak baik. Tampaknya alasan mengapa Dewa Palsu ini membantu Qin Fei yang adalah karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Tapi apa tujuan ketiga orang ini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia memandang komandan tentara Kirin dan berkata, Jangan memikirkan apa yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Apa? Komandan tentara Kirin terkejut. Kata Qin Fei yang, Setelah dikendalikan oleh segel budak, Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Aku mengetahuinya. Apa? Komandan tentara Kirin terkejut. Bukankah ini sama dengan melepas pakaiannya dan berdiri di depan Qin Fei yang tanpa rahasia apapun? Cepat sembuhkan lukamu. Kita masih harus masuk penjara. Kata Qin Fei yang dengan tatapan dingin di matanya. Lalu, dia langsung menghilang tanpa jejak. Mereka bertiga tahu bahwa dia pasti pergi ke kastil. Yiglao melihat ke arah komandan tentara Kirin dan berkata, Kinger, mengapa kamu membantu Wan Kiyu? Bukan aku yang ingin membantunya. Tapi Lu Xingchen. Lu Xingchen menyelamatkan nyawa Wan Kiyu di sembilan dunia bawah. Mu Qing berkata diam-diam. Yitua menganggupkan kepalanya menyadari dan tidak mengatakan apapun lagi. Di dalam kastil. Lautan Ki milik Kaisar Ular Roh telah diperbaiki. Kini, elang salju bersayap ganda membantunya membuka pintu potensi. Kaisar Ular Roh juga sangat gembira. Qin Fei yang melirik Kaisar Ular Roh, lalu menatap Fatso. Dia bertanya, apa pendapatmu tentang ini? Lu Xingchen membantu Wan Kiyu sebelumnya. Sekarang Mu Qing membantunya, pasti ada rahasia. Fatso berpikir sejenak dan berkata, Aku pikir juga begitu. Qin Fei yang menganggup. Juga, bagaimana kultifasi Wan Kiyu meningkat begitu cepat? Ketika kamu menangkap komandan pasukan Kirin, Tuan Gendu telah memikirkan hal ini. Pada akhirnya, dia sampai pada dua kesimpulan yang tidak masuk akal. Kata Fatso. Kesimpulan apa? Qin Fei yang tertegun dan menatap Fatso penuh harap. Pertama, mereka mungkin memperoleh kekayaan besar. Kedua, mereka juga membuka pintu potensi. Kata Fatso. Ini Qin Fei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dua kemungkinan ini tidak mungkin. Pertama, tidak semua orang bisa memperoleh rejeki yang besar dalam waktu yang bersamaan. Kedua, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa sulitnya membuka pintu potensi. Tanpa bantuan Pil, hal itu hampir mustahil. Tapi di kekaisaran Qin besar, tidak ada orang lain selain dia yang tahu cara memurnikan Pil ini. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, Fatso tersenyum pahit. Itulah mengapa Tuan Gendut mengatakan bahwa kedua kesimpulan ini tidak masuk akal. Tapi segera setelahnya. Ekspresi Fatso berubah serius. Namun, jika itu adalah Mu Tianyang, maka kemungkinan kedua sepenuhnya valid. Mu Tianyang. Mata Qin Fei yang bergetar. Setelah diingatkan oleh Fatso, dia langsung teringat bahwa Mu Tianyang masih hidup. Dan dia bersembunyi di kekaisaran Qin besar. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini. Qin Fei yang bergumam dan menatap Fatso. Segera menyelinap ke kuil dan tanyakan pada Tan Wu dan yang lainnya. Menurutku kamu tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka. Karena jika itu benar-benar Mu Tianyang, maka orang-orang ini pasti menjadi bawahannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau mengasuh seseorang yang tidak setia padanya. Dan jika hipotesis ini benar, maka Mu Tianyang pasti merencanakan konspirasi besar. Kata Fatso dengan suara yang dalam. Kita harus tahu bahwa Tan Wu dan yang lainnya semuanya jenius dari sembilan prefektur. Bahkan di ibu kota kekaisaran, mereka adalah salah satu yang terbaik. Selain itu, Battlesouls mereka juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Bisa dikatakan selama pintu potensi terbuka, mereka bisa menjadi penguasa di masa depan. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka rencananya pasti menghancurkan kekaisaran Qin besar dan membangun kembali bekas kekaisaran Tianyang. Namun, ini sudah sesuai ekspektasi saya. Kata Qin Fei Yang. Saya sangat berharap dia bisa segera bertarung dengan kaisar saat ini. Fatso terkekeh. Pikiran apa? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Ini adalah kasus khas keinginan melihat dunia dalam kekacauan. Bukankah pikiran Tuan Gemuk juga merupakan pikiranmu? Jangan mengira Tuan Gemuk tidak tahu. Meskipun kamu tidak mengatakannya di permukaan, sebenarnya kamu memiliki banyak pemikiran di dalam hatimu. Fatso melirik Qin Fei Yang dengan jijik, lalu menghela nafas dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Apakah ada keuntungan atau tidak, kita harus pergi ke Istana Ilahi kali ini. Di mana kita akan bertemu nanti. Di sini. Kata Qin Fei Yang. Oke. Fatso mengangguk. Qin Fei Yang melirik kaisar ular hantu, lalu meninggalkan kastil kuno bersama Fatso. Fatso segera membuka portal dan masuk. Melihat ini. Mu Qing bertanya dengan curiga, ke mana dia pergi. Tapi Qin Fei Yang hanya menatapnya dengan acu-ta'acu, lalu menatap komandan tentara Kirin dan berkata, Selama bertahun-tahun saya pergi, apakah ada pil potensial yang muncul di ibu kota kekaisaran? Tidak. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya. Lalu apakah Lu Xing Chen, Ren Wu Shuang, Dong Zeng Yang, Shen Mei, ayahku, dan ibuku semuanya ada di penjara ilahi? Kata Qin Fei Yang. Mereka semua ada di sini. Komandan tentara Kirin mengangguk. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Alisnya dipenuhi rasa permusuhan saat dia bertanya, Kamu adalah aju dan terpercaya kaisar. Tahukah kamu mengapa dia melumpuhkan kultifasiku dan mengusirku dari ibu kota kekaisaran saat itu? Mendengar pertanyaan ini, Mu Qing dan Yiglao pun melihat ke arah komandan tentara Kirin. Karena ini juga yang membuat mereka bingung. Aku tidak tahu. Saya kira tidak ada yang tahu tentang ini kecuali yang mulia dan pembimbing negara. Kata komandan tentara Kirin. Huh. Tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, saya akan menggali kebenaran selangkah demi selangkah. 906. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu. Lautan Ki milik komandan tentara Kirin akhirnya pulih. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Qin Fei Yang menatap langit malam. Masih ada waktu sebelum Fajar. Katanya, segera pergi ke lembaga pemasyarakatan. Tidak. Namun, Mu Qing menghentikan Qin Fei Yang. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kekuatan suci Yiglao belum pulih. Bagaimana jika kita ditemukan oleh kaisar dan penasihat kekaisaran saat kita menyelinap ke lembaga pemasyarakatan? Kata Mu Qing. Lalu apa maksudmu? Qin Fei Yang bertanya. Mari kita tunggu Yiglao memulihkan kekuatan sucinya terlebih dahulu. Bahkan jika kita ketahuan, kita dapat segera membuka gerbang ruang waktu dan membawa kita kembali ke benua yang terlupakan. Katamu Qing. Qin Fei Yang merenung sejenak. Pada akhirnya, demi alasan keamanan, dia menerima saran tersebut. Kembalilah dulu dan tunggu kabarku. Ingat, jika kamu ingin hidup, jangan main-main. Qin Fei Yang memandang komandan tentara Kirin dan berkata. Komandan tentara Kirin menganggup dengan sedih. Setelah membuat kontrak dengan Qin Fei Yang, dia akan membuka gerbang ruang dan waktu. Juga, karena kamu adalah bawahanku, ada beberapa hal yang perlu aku beritahukan kepadamu. Wang Qiyu dan putrimu masih bertemu secara diam-diam. Bukan hanya kamu yang tidak menyukai orang ini. Aku juga tidak menyukainya. Jika ada kesempatan, bunuh dia. Kata Qin Fei Yang, matanya berkilat dingin. Tubuh komandan tentara Kirin menjadi kaku. Dia berjalan ke gerbang ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Ketika gerbang ruang waktu menghilang, Mu Qing mengerutkan kening dan berkata, Kamu tidak dapat menyentuh Wang Qiyu. Kamu pikir aku tidak bisa menyentuhnya hanya karena kamu bilang begitu. Menurutmu aku ini siapa? Bawahanmu. Qin Fei Yang tersenyum menghina. Dia meninggalkan keduanya dan memasuki kastil. Mu Qing sangat marah. Yiglao melirik ke kehampaan tempat Qin Fei Yang menghilang dan menghela nafas. Qin Fei Yang ini bukanlah seseorang yang dapat kamu kendalikan. Aku tahu. Bukan hanya aku, aku khawatir tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Tetapi karena ini, aku semakin membencinya dan semakin ingin membunuhnya. Mu Qing berpikir dalam hati, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Yiglao berkedip. Dia akan mati jika rencana kita berhasil. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Selama tiga hari terakhir, potensi kaisar ular hantu telah terbuka sepenuhnya, dan bakatnya telah melonjak. Qin Fei Yang juga berhasil membuka lantai enam dengan bantuan elang salju bersayap ganda. Namun, Fatso, yang menyelinap ke dalam kuil, tidak kembali, juga tidak mengirim pesan apapun. Pagi itu, Qin Fei Yang terbangun dari pelatihan tertutupnya. Alisnya terjalin erat. Segera. Luhong juga membuka matanya dan berkata dengan cemas, sudah tiga hari dan Fatso masih belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Saya kira tidak demikian. Bagaimanapun, Yiglao ada di sini sekarang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan mengirim pesan kepada kami untuk meminta bantuan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia bangkit dan meninggalkan kastil. Dia berdiri di atas pegunungan dan melihat ke bawah. Segera. Dia menemukan Mungkink dan Mungkink di puncak gunung tidak jauh dari sana. Keduanya sedang duduk bersila di tanah, beristirahat dengan mata tertutup. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di samping mereka berdua. Dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Hampir. Yiglao membuka matanya dan berkata. Mungkink juga membuka matanya. Dia bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Kali ini, Yiglao harus pergi ke kastil. Mustahil. Qin Fei Yang berkata datar. Kenapa kamu begitu keras kepala? Jika Yiglao tidak pergi ke kastil, siapa yang akan membantu kita jika sesuatu terjadi pada kita di penjara ilahi? Mungkink berkata dengan marah. Qin Fei Yang berkata, dia adalah dewa palsu, dia pasti punya cara lain. Tapi jangan lupa bahwa pembimbing nasional juga adalah dewa palsu. Mungkink berteriak. Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Lelucon yang luar biasa. Semua hal penting dan orang-orang penting ada di kastil. Jika dia membiarkan Yiglao memasuki kastil, bukankah itu sama saja dengan membiarkan Serigala masuk ke dalam rumah? Anda. Mungking tidak bisa menahan amarahnya dan hendak mengutuk keras-keras. Tapi saat ini, Yiglao mengulurkan tangan untuk menghentikan Mungking dan berkata sambil tersenyum tipis, Kinger, jangan paksa aku. Tetapi, wajah Mungking penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa. Saya juga bisa menyembunyikan kultivasi saya dan memasuki penjara ilahi bersama komandan tentara Kirin. Yiglao melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Itulah satu-satunya cara. Mungking menghela nafas tak berdaya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak melangkah terlalu jauh. Terlalu jauh. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Kastil itu miliknya. Itu adalah kebebasannya dan haknya untuk memutuskan apakah dia ingin memasuki kastil atau tidak. Bagaimana ini bisa dianggap berlebihan? Dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke komandan tentara Kirin. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Komandan tentara Kirin datang, terlihat lebih kuyuh dari sebelumnya. Sepertinya dia sangat menderita dalam tiga hari terakhir. Qin Fei Yang berkata, kami akan menyamar sebagai bawahan Anda dan menyelinap ke penjara ilahi. Bagaimana menurut Anda? Komandan tentara Kirin melirik ketiga orang itu dan menunjuk ke arah Yiglao. Jika dia menyembunyikan budidayanya dan tidak terlihat oleh pengajar nasional, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi kalian berdua, kalian berdua hanyalah ahli perang. Pasukan Kirinku tidak begitu lemah. Komandan tentara Kirin memandang Qin Fei Yang dengan canggung dan berkata, Jika ada yang bertanya, kamu bisa mengatakan bahwa kami masuk tentara Kirin karena hubunganmu, bukankah itu cukup? Mungkin mengerutkan kening. Tidak. Semua orang di pasukan Kirin harus menjadi orang suci perang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia. Setelah komandan tentara Kirin selesai berbicara, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, jika kamu harus menyamar sebagai tentara Kirin, kamu hampir tidak bisa melakukannya. Ketika seseorang bertanya, kamu dapat mengatakan bahwa kamu telah mencapai puncak Master Perang Sembilan Bintang dan dapat menerobos kapan saja. Qin Fei Yang mengangguk. Komandan tentara Kirin memandang Mu Qing dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan bagimu, pasti tidak ada diskusi. Peraturan bodoh macam apa ini? Mu Qing sangat kesal. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan langsung mengirim Mu Qing ke Kastil Kuno. Dia tidak khawatir tentang Mu Qing pergi ke Kastil Kuno. Karena kekuatan Mu Qing tidak sebaik elang salju bersayap ganda dan Raja Serigala. Jika dia berani bertindak sembarangan, dia pasti akan mati mengenaskan. Pada saat yang sama, komandan tentara Kirin mengeluarkan dua set baju besi api dari tas Kian Kun miliknya. Qin Fei Yang dan Yiglao dengan cepat berubah. Yitua juga sedikit mengubah penampilannya dan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Dia juga mengendalikan level kultivasinya untuk menjadi sein pertempuran bintang satu. Setelah menyamar, mereka bertiga siap berangkat. Namun saat ini, Fatso kembali dengan ekspresi santai dan wajah kemerahan. Wow! Bos, kamu berpakaian bagus. Sangat keren bahwa tidak ada yang punya teman. Melihat baju besi api di Qin Fei Yang, mata Fatso berbinar dan dia berlari sambil tersenyum nakal. Jangan bercanda denganku. Kemana saja kamu selama tiga hari terakhir. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata. Tentu saja aku pergi untuk bersenang-senang. Fatso terkekeh. Wajah Qin Fei Yang langsung menjadi gelap. Ehem. Melihat situasinya tidak baik, Fatso segera terbatuk dan mengirimkan suaranya. Aku pergi mencari Tan Wu dan yang lainnya, tapi tidak ada yang mau memberitahuku. Tapi mereka cukup senang mengetahui bahwa kamu masih hidup. Kemudian, Fatso menambahkan, mengenai Feng Wuxi dan saudara kembarnya, saya tidak menemui mereka. Lagi pula, mereka punya dendam pada kami. Jika mereka tahu Anda kembali, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Qin Fei Yang tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Jangan terlalu cepat kecewa. Meskipun saya tidak membuka mulut mereka, saya mendengar berita yang sangat penting dari Sunda Hai. Fatso berpikir dalam hati. Berita apa? Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang dan bertanya. Tentu saja dia masih ingat Sunda Hai, yang merupakan pengurus pavilion harta karun. Dia memberitahuku bahwa tidak lama setelah kami pergi, seorang pria bertopeng misterius juga pergi membeli bahan obat untuk pil potensial. Kata Fatso. Apa? Murid Qin Fei Yang mengerut saat dia berpikir, kalau begitu, Mutian Yang sudah memasuki ibu kota. Tentu saja. Karena hanya Mutian Yang yang memiliki formula pil untuk pil potensial. Dan Sunda Hai juga menunjukkan kepadaku daftar yang ditinggalkan orang itu saat dia membeli bahan obat. Saya menemukan bahwa bahkan ada bahan obat untuk pil penciptaan kecil dan pil darah naga sembilan putaran. Kata Fatso. Berapa kali dia muncul? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak. Dia hanya muncul setahun sekali. Kata Fatso. Mungkinkah transformasi Tan Wu dan yang lainnya benar-benar berhubungan dengan Mutian Yang? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba. Dia menyadari masalah yang sangat serius dan buru-buru berkata pada dirinya sendiri, Sunda Hai juga tahu kalau aku kembali. Jangan khawatir, dia tidak akan bicara omong kosong. Karena dia mengatakan bahwa dendam antara kamu dan Kaisar adalah urusan keluargamu. Sebagai seorang pengusaha, dia tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Fatso tertawa. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela nafas lega, lalu menatap Fatso dengan curiga, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak perlu tiga hari untuk mengetahui informasi ini, kan? Tuan Gemuk pergi membeli bahan obat. Bahan obat dari paviliun harta karun di kota-kota besar, termasuk paviliun harta karun di kota-kota besar di luar kota Kekaisaran, semuanya telah dijarah oleh Tuan Gemuk. Satu-satunya penyesalan adalah aku tidak menemukan darah naga. Fatso tertawa diam-diam. Kamu cukup mampu. Qin Fei Yang terkejut. Tentu saja. Fatih tidak bisa berhenti tersenyum bangga. Oke, jangan terlalu sombong. Cepat atur bahan obat itu. Aku akan segera ke penjara dewa. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Fatso, lalu mengirim Fatso ke kastil. Yi Tua dan komandan tentara Kilin tahu bahwa mereka berdua saling bertukar pandang genit. Mereka pasti sedang mendiskusikan sesuatu secara rahasia. Namun mereka sangat bijaksana dan tidak mengganggu atau mengajukan pertanyaan apapun. Bisakah kita pergi sekarang? Komandan tentara Kirin bertanya. Qin Fei Yang mengangguk. Komandan tentara Kirin segera membuka portal dan memimpin untuk masuk bersama Yiglao. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Kemudian, dia mengikutinya masuk. Meskipun dia lahir di Istana Kekaisaran, dia belum pernah ke penjara dewa. Istana Kekaisaran Istana Megah berdiri tinggi dan megah, dengan utiran naga dan burung phoenix di atasnya, menunjukkan aura kaisar yang kuat. Di bagian terdalam Istana Kekaisaran, terdapat punggung gunung yang tingginya ratusan meter. Di punggung gunung tidak ada pepohonan yang rimbun, yang ada hanya rumputan hijau. Itu seperti ular piton dewa hijau yang tergeletak di tanah. Di puncak gunung, banyak penjaga berdiri tegak dan tegak. Mereka mengenakan baju besi yang menyala-nyala, dengan simbol Kirin terukir di dada mereka, dan memegang tombak di tangan mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura suci yang menakutkan. Itu benar. Mereka adalah tentara Kirin di Istana Kekaisaran. Punggungan gunung ini adalah batas antara Istana Kekaisaran dan gunung belakang. Tentara Kirin menjaga kawasan terlarang ini. Di belakang punggung gunung ada barisan pegunungan yang luas dan tak terbatas. Gunung-gunung itu saling tumpang tindi, tampak megah dan megah. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi dari tanah hingga ke langit. Tanaman merambat sama kuatnya dengan naga. Segala jenis binatang buas dan burung berlari kencang dan mengaum di aliran sungai pegunungan. Ada binatang suci dan bahkan binatang kaisar, dan aura mengerikan mereka menyelimuti area tersebut. 907. Desir. Tiba-tiba, tiga sosok turun di udara di depan punggung gunung pada waktu yang hampir bersamaan. Siapa? Tentara Kirin segera menjadi waspada. Namun ketika mereka melihat bahwa itu adalah komandan tentara Kirin, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Komandan tentara Kirin bertanya, apakah ada kelainan di sini dalam beberapa hari terakhir? Tidak. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya. Komandan tentara Kirin berkata, meski begitu, kita tidak boleh gegabuh. Kita harus berhati-hati. Ya pak. Sekelompok tentara Kirin membungkuk dan menjawab. Kemudian, komandan tentara Kirin berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki area terlarang di belakang gunung, terbang jauh ke dalam hutan. Qin Fei Yang dan Yiglao mengikuti di belakangnya. Hah. Kultivasi orang itu, mengapa dia hanya sekte perang bintang sembilan? Tiba-tiba, salah satu tentara Kirin melihat ke belakang Qin Fei Yang, matanya dipenuhi keheranan. Apa? Yang lain tercengang, dan mereka semua mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei Yang. Apakah itu benar-benar sekte perang bintang sembilan? Aneh, bagaimana sekte perang bintang sembilan bisa memasuki tentara Kirin kita? Seseorang berbisik, wajahnya penuh kecurigaan. Apakah kamu bodoh? Orang ini pasti ada hubungannya dengan komandan. Benar, bukan berarti belum ada orang yang memasuki tentara Kirin kita melalui pintu belakang. Dan dia mengikuti di samping komandan. Hubungan mereka jelas tidak dangkal. Jadi, kalau kita punya waktu, kita harus pergi dan menjilat dia. Itu perlu. Sekelompok orang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Ada pun orang yang terlibat, Qin Fei Yang, dia berlari kencang sambil melihat gunung dan sungai. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Komandan tentara Kirin kembali menatapnya dan menghela nafas, apakah Anda harus membuat keributan dengan Yang Mulia? Qin Fei Yang tercengang, tatapannya langsung berubah dingin, dan berkata, bukan aku yang ingin membuat masalah, tapi dia. Apapun yang terjadi, kalian tetap ayah dan anak. Jika ada yang ingin kalian katakan, kalian bisa mengatakannya secara langsung. Kata Komandan Tentara Kirin. Dulu, saat aku memasuki istana kekaisaran, aku ingin dia memberiku penjelasan, tapi apakah dia memberiku penjelasan? Jika dia memberitahuku semuanya saat itu, aku mungkin akan memaafkannya. Tapi sekarang, aku tidak bisa. Mengenai ayah dan anak yang Anda sebutkan, saya ingin bertanya, apakah menurut Anda hubungan seperti ini dapat diandalkan dalam keluarga kerajaan? Kata Qin Fei Yang. Sayang, Komandan tentara Kirin menghela nafas. Setelah melayani kaisar selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu tempat seperti apa keluarga kaisar itu. Ini adalah dunia kekuasaan dan keinginan. Ada jebakan di mana-mana. Bahaya mengintai di mana-mana. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kutukan abadi. Hubungan persaudaraan apa, hubungan ayah-anak apa, di sini sama sekali tidak bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah tinju dan otaknya. Berikutnya. Keduanya tidak membicarakan hal lain. Beberapa ratus nafas berlalu. Kabut hitam tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kabut hitam menutupi area seluas beberapa puluh mil, melayang di udara bersama angin. Bahkan sebelum dia mendekat, Qin Fei Yang merasakan bahaya yang kuat. Kabut hitam itu bukan kabut biasa. Namanya kabut pemakan jiwa. Ia memiliki daya tembus yang kuat dan dapat dengan mudah menembus lautan kesadaran makhluk hidup dan mengikis jiwa mereka. Jika seseorang secara tidak sengaja memasukinya, bahkan aku tidak dapat bertahan lebih dari sepuluh nafas. Dan penjara Tuhan berada tepat di tengah kabut hitam ini. Kata komandan tentara Kirin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tanda emas dari dadanya. Token itu sebesar telapak tangan dan sepertinya terbuat dari emas. Naga emas bercakar lima yang terlihat seperti aslinya terukir di atasnya. Kemudian, komandan tentara Kirin mengaktifkan jejak battle key dan memasukkannya ke dalam token emas. Berdengung. Langsung. Token emas itu berdengung dan bergetar. Sinar cahaya kemasan muncul dan membentuk penghalang emas di sekitar komandan tentara Kirin. Masuk. Kemudian komandan tentara Kirin berkata tanpa menoleh. Qin Fei Yang dan Yiglao saling memandang dan melangkah ke penghalang emas satu demi satu. Segera, mereka merasakan aura Kaisar yang menakutkan. Qin Fei Yang bertanya, apakah dia membuatnya sendiri? Tentu saja, yang dia maksud adalah Kaisar. Ya. Komandan tentara Kirin mengangguk. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia tidak mengatakan apapun. Dia mendongat dan mengamati bagian depan. Kemudian, pupil matanya mengecil. Ia melihat area yang tertutup kabut hitam, entah itu pegunungan atau bumi, diwarnai hitam. Lebih-lebih lagi. Dia tidak dapat menemukan seekor binatang buas atau burung pun dalam jangkauan pandangannya. Bahkan sehelai rumput pun tidak. Itu benar-benar kosong. Itu memberi orang perasaan bahwa mereka telah sampai di neraka yang gelap. Segera. Dipimpin oleh komandan tentara Kirin, mereka bertiga memasuki kabut hitam. Kabut hitam sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Saat mereka bertiga masuk, ia melonjak ke arah mereka tetapi terhalang oleh penghalang emas. Namun. Namun kabut hitam mengikis penghalang emas, menimbulkan suara mendesis. Qin Fei Yang melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, penghalang emas ini bisa bertahan selama satu jam, dan penjara Tuhan hanya berjarak belasan mil. Pasti bisa bertahan. Kata komandan tentara Kirin. Saat komandan tentara Kirin berbicara, Yiglao mengulurkan tangannya keluar dari penghalang dan kabut hitam segera menuju ke tangannya. Qin Fei Yang dapat dengan jelas melihat kabut hitam mengalir menuju pori-pori tangan Yiglao. Sesaat kemudian, Yiglao menarik lengannya dan berkata, kekuatan korosif dari kabut hitam ini sangat kuat. Setidaknya Kaisar Perang Bintang Sembilan dapat menahannya. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Hanya Kaisar Perang Bintang Sembilan yang mampu menahannya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Pada saat yang sama, komandan tentara Kirin menatap ke arah Yiglao, matanya penuh rasa iri. Dewa palsu memang sangat kuat. Seperti dia, budidayanya tidak terlalu lemah, tetapi jika dia tidak mendapatkan token yang diberikan oleh Kaisar, dia tidak akan berani menginjakan kaki di tempat ini. Puluhan napas berlalu. Itulah penjara Tuhan. Komandan tentara Kirin melihat ke depan dan berkata, Qin Fei Yang segera menoleh dan melihat sebuah gunung besar berdiri di tanah beberapa mil jauhnya. Gunung itu tingginya puluhan ribu kaki dan berwarna hitam pekat, mengjulang tinggi hingga awan. Dari jauh, ia tampak seperti binatang buas purba yang tergeletak di kabut hitam, mengeluarkan aura dingin. Namun, Qin Fei Yang tidak melihat apa yang disebut penjara Tuhan. Di atas sana, komandan tentara Kirin menunjuk ke puncak gunung. Qin Fei Yang menoleh dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang, seperti dua bulan yang cerah. Di puncak gunung, ada pagoda kuno. Pagoda kuno itu tingginya ratusan kaki dan seluruhnya berwarna hitam. Dikelilingi kabut hitam dan dipenuhi aura suram. Melihat pagoda kuno, seseorang akan merasakan rasa takut yang mendalam. Namun, Qin Fei Yang sangat bersemangat. Karena dia akan segera bisa bertemu ibunya. Sebaiknya kamu mengendalikan emosimu. Karena para penjaga penjara dewa adalah dua kaisar tempur bintang sembilan. Mereka telah melihat banyak orang dan jika kamu tidak hati-hati, mereka akan mengetahui kekuranganmu. Komandan tentara Kirin menyadari perubahan emosi Qin Fei Yang dan buru-buru mengirim pesan kepadanya. Dua kaisar tempur bintang sembilan. Mata Qin Fei Yang sedikit bergetar, dan dia dengan cepat menekan emosinya. Suara mendesing. Komandan tentara Kirin meliriknya dan melihat bahwa Qin Fei Yang telah tenang. Dia kemudian memimpin mereka berdua terbang melawan angin dan menuju puncak gunung. Di puncak gunung, ada sebuah bujur sangkar yang lebarnya sekitar seratus kaki. Itu dilapisi dengan sejenis batu hitam dan jelas sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Suara mendesing. Puluhan napas kemudian. Mereka bertiga mendarat di alun-alun. Di seberang alun-alun ada pagoda kuno. Pagoda kuno itu memiliki total sepuluh lantai. Pintu pagoda ditutup dan ada loh batu tinggi di sebelahnya. Dua kata berdarah terukir di tablet. Penjara Tuhan. Kedua kata itu sepertinya terkondensasi dari darah dan memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Di kedua sisi pintu pagoda, dua lelaki tua berjubah hitam duduk di tanah seperti dua dewa kematian. Mata mereka terpejam dan ada ketidakpedulian dingin di antara alis mereka. Kabut pemakan jiwa masih ada di sekitar mereka tetapi tidak dapat melukai mereka. Salam untuk kedua leluhur. Komandan tentara Kirin memandang mereka berdua dengan ketakutan dan membungkuk. Qin Feiyang dan Yiglao juga membungkuk dan menundukkan kepala dengan ekspresi hormat. Apa masalahnya? Salah satu dari mereka membuka matanya dan memandang ke arah komandan tentara Kirin dan bertanya. Komandan tentara Kirin berkata, Saya ingin mengintrogasi Lusin Chen dan yang lainnya. Orang tua itu menganggup dan menatap Qin Feiyang dan Yiglao. Dia mengangkat alisnya sedikit dan mengamati Qin Feiyang sejenak sebelum berkata, Dia hanya Master Perang Bintang Sembilan. Dia adalah anak dari kerabat jauhku. Dia datang kepadaku beberapa hari yang lalu dan ingin mencari pekerjaan di Istana Kekaisaran, jadi aku membiarkan dia masuk ke tentara Kirin. Meskipun budidayanya saat ini hanya di Master Perang Bintang Sembilan, dia telah melangkah ke puncak Master Perang Bintang Sembilan dan akan segera menerobos kerana battle scene. Tubuh dan pikiran komandan tentara Kirin menegang saat dia buru-buru menjelaskan. Orang tua itu menganggup dan berkata tanpa ekspresi, Kami tidak ingin mempedulikan hal semacam ini, tapi sebaiknya Anda menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia. Aku tahu. Saya berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Komandan tentara Kirin diam-diam menghela nafas lega dan menjawab dengan hormat. Senang sekali kamu mengetahuinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat tangan lamanya dan melambaikannya dengan lembut. Pintu pagoda yang tertutup rapat perlahan terbuka. Di balik pintu pagoda, ada tirai tipis kemasan yang menutup seluruh pintu pagoda. Tujuan dari tirai tipis ini adalah untuk memblokir kabut pemakan jiwa. Masuk. Kata orang tua itu. Terima kasih, leluhur. Komandan tentara Kirin membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju pintu pagoda. Qin Feiyang dan dua lainnya buru-buru mengikuti. Tapi saat Qin Feiyang melewati lelaki tua itu, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya, siapa namamu? Tubuh Qin Feiyang menegang, dia buru-buru berhenti dan menundukkan kepalanya dengan ngeri. Yiglao juga berhenti di samping Qin Feiyang, melirik ke arah Qin Feiyang, lalu menatap lelaki tua itu tanpa meninggalkan jejak, cahaya dingin bersinar di kedalaman mata lamanya. Jika ada kecelakaan, dia pasti akan membunuh keduanya. Pada saat yang sama, komandan tentara Kirin juga sedikit bingung. Dia berpura-pura tenang dan menoleh untuk melihat Qin Feiyang, tersenyum dan berkata, jangan takut, jawab pertanyaan leluhur dengan jujur. Kemudian, dia menatap lelaki tua itu lagi dan tersenyum meminta maaf, leluhur, ini pertama kalinya dia melihat orang sekuat kamu, jadi dia sedikit takut. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu terlalu pengecut. Tentara Kirin tidak mungkin memiliki pengecut seperti itu. Orang tua itu melirik Qin Feiyang dan berkata, komandan tentara Kirin menganggup dan berkata, ya, 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 saya akan melatihnya dengan baik. Kemudian dia melihat ke arah Qin Feiyang dan berteriak, cepat jawab pertanyaan leluhur. Tidak perlu menjawab, masuk. 908. Qin Feiyang dan dua lainnya melewati tirai cahaya kemasan dan muncul di koridor yang redup. Koridor itu membentang sampai ke ujung sisi yang lain. Di kedua sisinya, ada pintu batu setiap 10 meter. Setiap pintu batu tertutup rapat, dan ada nomor di setiap pintu. Ledakan. Saat Qin Feiyang sedang mengukur pintu batu ini, pintu pagoda di belakangnya tiba-tiba tertutup. Fiuh! Itu membuatku takut setengah mati. Hatiku hampir melonjak ketika Patriark menanyakan namamu. Komandan tentara Kirin menepuk dadanya dan menoleh untuk melihat Qin Feiyang. Wajahnya penuh ketakutan. Memang. Pertanyaannya terlalu tidak terduga. Yiglao mengangguk. Salah satu dari kalian adalah Kaisar Tempur dan yang lainnya adalah Dewa Palsu. Bagaimana kalian bisa takut dengan hal ini? Kalian terlalu tidak berguna. Qin Feiyang memandang mereka berdua dengan jijik. Kami tidak berguna. Keduanya saling memandang dengan amarah di mata mereka. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Kata komandan tentara Kirin. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Aku hanya berpura-pura. Qin Feiyang mencibir. Eh! Komandan tentara Kirin tercengang. Jika aku terlihat terlalu tenang, itu akan sangat mencurigakan. Qin Feiyang meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu melirik ke pintu batu di kedua sisi koridor. Mendengar tentang hal itu. Komandan tentara Kirin dan Yiglao saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Orang itu tadi adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang asli. Jika itu adalah anak muda lainnya, mereka pasti akan sangat ketakutan. Tapi orang ini sangat tenang. Temperamen tenang seperti ini benar-benar membuat orang merasa takut. Tiba-tiba, keduanya merasakan arus dingin muncul kembali. Suhu di sini turun tajam seolah sedang musim dingin. Keduanya memandang Qin Feiyang lagi. Mereka menemukan bahwa mata Qin Feiyang telah berubah. Ada sedikit niat membunuh dalam dinginnya, seperti sepasang mata elang yang tajam. Arus dingin yang muncul berasal dari tubuh Qin Feiyang. Di sel mana ibuku dikurung. Qin Feiyang bertanya dengan suara yang menusup tulang. Sel terakhir. Kata komandan tentara Kirin. Dia memimpin Qin Feiyang ke ujung koridor dan berhenti di depan pintu batu di sebelah kiri. Buka. Kata Qin Feiyang buru-buru sambil menatap pintu batu. Kamu harus siap secara mental. Komandan tentara Kirin ragu-ragu. Qin Feiyang mengangguk. Komandan tentara Kilin memegang token emas di tangannya dan menghadap ke pintu batu sel penjara. Suara mendesing. Seberkas cahaya ilahi kemasan melesat keluar dan memasuki pintu batu. Ledakan. Ledakan. Pintu batu itu perlahan. Gelombang energi destruktif yang mengerikan melonjak keluar dari celah pintu. Retakan. Pada saat yang sama. Suara guntur yang memekakan telinga terdengar dari balik pintu batu. Melalui celah tersebut, Qin Feiyang dapat dengan jelas melihat ada lautan petir ungu di dalamnya. Tanpa menunggu pintu batu terbuka, Qin Feiyang dengan tidak sabar bergegas masuk. Pemandangan seluruh sel memasuki bidang penglihatannya. Sel itu lebarnya sekitar 100 sang. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali kesengsaraan petir ungu. Sambaran petir memenuhi setiap sudut sel, memancarkan aura apokaliptik. Kesengsaraan petir ini bahkan bisa membunuh kaisar tempur bintang satu. Kamu lari begitu saja ke sini. Apa kamu bosan hidup? Pada saat yang sama. Melihat Qin Feiyang menerobos masuk ke dalam sel, ekspresi Yiglau berubah drastis. Dia segera berlari masuk dan berteriak dengan marah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan penghalang kekuatan ilahi terbentuk untuk melindungi Qin Feiyang. Gemuruh. Retakan. Sambaran petir menyambar penghalang dengan ganas, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, Qin Feiyang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar omelan Yiglau. Pandangannya tertuju pada bagian tengah sel. Di sana, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk bersila. Melihat wanita berpakaian putih itu, mata Qin Feiyang menjadi berkabut, mengaburkan pandangannya. Bukankah itu ibunya? Dia ingat dengan jelas. Terakhir kali dia melihat ibunya, meskipun dia telah melepas mahkota Phoenix dan jubah Poenix-nya, kehilangan keanggunannya yang biasa, dia masih bersemangat. Tapi sekarang, gaun putih tua yang dia kenakan sudah sangat compang camping. Rambut hitam panjangnya kini seperti jerami, kuning, dan acak-acakan. Kerutan mulai terlihat di wajah mudanya. Dia tampak tua dan matanya redup. Dia tampak lebih buruk daripada wanita berusia empat puluhan atau lima puluhan. Qin Feiyang merasa hatinya seperti ditusup pisau. Baru beberapa tahun berlalu dan ibunya menjadi seperti ini. Dia bisa membayangkan betapa sakitnya ibunya selama bertahun-tahun meninggalkan ibu kota kekaisaran. Namun, wanita berpakaian putih itu sepertinya tidak menyadari kedatangan Qin Feiyang. Dia tidak membuka matanya. Sambaran petir kesengsaraan terus menyambarnya, membinasakan tubuhnya dan menyiksa pikirannya. Sayang, komandan tentara Kirin juga memasuki sel. Berdiri di penghalang kekuatan suci, dia melihat ke arah wanita berpakaian putih dan akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Yang Mulia. Namun, wanita berpakaian putih itu masih tidak membuka matanya, seolah dia tidak mendengarnya. Ekspresinya juga tidak berubah. Ibu, ini aku. Qin Feiyang berjalan maju selangkah demi selangkah dan berkata dengan lembut. Tianer. Tubuh wanita berpakaian putih itu gemetar dan akhirnya dia membuka matanya. Namun, Qin Feiyang telah mengubah penampilannya. Melihat wajah asing ini, wanita berpakaian putih itu dengan cepat menjadi tenang dan matanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Ibu, ini benar-benar aku. Qin Feiyang dengan cepat mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, penampilannya pulih kembali. Tianer. Ketidakpedulian di mata wanita berpakaian putih itu langsung meleleh. Dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat air mata di sudut mata ibunya, hati Qin Feiyang hancur. Dia segera berlari dan berlutut di depan ibunya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Ibu, aku tidak berguna. Aku membiarkanmu menderita di sini. Wanita berpakaian putih itu dengan cepat meraih pergelangan tangan Qin Feiyang dan menggelengkan kepalanya. Tianer, jangan salahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Ini adalah kesalahanku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terjebak di sini dan menderita kesakitan akibat kesengsaraan petir. Qin Feiyang sangat bersalah sehingga dia ingin bunuh diri di depan ibunya untuk menebus dosa-dosanya. Anak bodoh, selama kamu bisa hidup dengan baik, itu akan menjadi penghiburan terbesar bagi ibumu. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Qin Feiyang. Matanya penuh cinta. Wajahnya yang agak tua tampak kembali muda, menjadi cerah dan cantik. Matanya yang redup akhirnya dipenuhi warna. Ibu. Qin Feiyang memandang wanita berpakaian putih itu. Jantungnya berdarah. Tiba-tiba. Dia menoleh ke arah komandan pasukan Kirin dan berteriak, tunggu apa lagi? Singkirkan kesengsaraan petir untukku. Hem. Wanita berpakaian putih itu tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah komandan tentara Kirin. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Qin Feiyang melihat kecurigaan ibunya dan berkata sambil tersenyum, Ibu, dia sekarang di bawah kendali saya. Di bawah kendalimu. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Di benua yang terlupakan, saya telah menguasai teknik rahasia yang dapat memperbudak orang lain. Sekarang, aku bisa menghapus jiwanya hanya dengan sebuah pikiran. Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Kata Qin Feiyang. Ada teknik rahasia. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Saya akan menjelaskan detailnya kepada Anda secara perlahan setelah kita meninggalkan lembaga pemasyarakatan. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Dia menoleh untuk melihat ke arah komandan tentara Kirin lagi dan berkata dengan marah, Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Bukannya aku tidak mendengarnya. Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Kesengsaraan petir ini hanya bisa dihilangkan oleh dua leluhur di luar. Komandan tentara Kirin berada dalam posisi yang sulit. Yiglao memandang komandan tentara Kirin dan melambaikan tangannya. Penghalang kekuatan ilahi tiba-tiba melebar dan menutupi wanita berpakaian putih itu. Eh! Wanita berpakaian putih itu memandang Yiglao dengan heran. Terima kasih. Qin Feiyang memandang Yiglao dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia melihat ke arah komandan tentara Kirin dan berkata dengan dingin, Kalau begitu pergilah dan bawa Lusin Chen dan yang lainnya kepadaku, serta lelaki tua itu dan Su Yue. Oke! Komandan tentara Kirin menganggup dan berjalan keluar dari Divine Power Barrier. Meskipun kesengsaraan petir di sini sangat mengerikan, komandan pasukan Kirin dapat menahannya untuk sementara waktu. Wanita berpakaian putih itu memandang ke arah Yiglao dan bertanya, Tianer, siapa ini? Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Dia dari benua yang terlupakan. Kali ini, saya bisa kembali dan menyelinap ke penjara dewa berkat bantuannya. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan berdiri dengan bantuan Qin Feiyang. Dia membungkuk pada Yiglao dan berkata, Terima kasih senior karena telah menjaga Tianer. Meskipun Yiglao mengendalikan kultifasinya hingga berada pada level Sein Pertempuran Bintang 1, penghalang kekuatan ilahi menyingkapkan kultifasi aslinya. Terima kasih padanya. Jejak ketidaksenangan muncul di wajah Qin Feiyang, dan dia berkata, Ibu, dia dan saya hanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Tidak perlu berterima kasih padanya. Tianer, kamu tidak boleh bersikap kasar seperti itu. Bahkan jika kalian saling memanfaatkan, dia membantumu sekarang. Kamu harus berterima kasih padanya. Kata wanita berpakaian putih dengan wajah datar. Qin Feiyang merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, keluargamu telah banyak menyakitinya. Terutama leluhur agung dan leluhur kedua keluargamu, mereka telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Siapa sangka ibunya akan memarahinya sekarang? Tentu saja. Dia tahu bahwa ibunya tidak mengetahui hal-hal ini, tetapi dia tetap merasa tidak nyaman. Yiglao melirik Qin Feiyang dan tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian memandang wanita berpakaian putih itu dan menangkupkan tangannya dan berkata, Nyonya, Anda terlalu sopan. Seperti yang dikatakan adik laki-laki Qin Feiyang, kami memang memanfaatkan satu sama lain. Tetapi jika dia bisa melihat gambaran besarnya seperti Anda, maka tidak akan ada banyak konflik di antara kita. Kau memanfaatkanku. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan menatap Yiglao. Yiglao terkekeh dan terdiam lagi. Qin Feiyang memelototinya dan menoleh untuk melihat ibunya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Selama bertahun-tahun, ayah, bukankah dia datang menemuimu? Tidak. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan terlihat sedikit kecewa. Bajingan tak berperasaan itu, cepat atau lambat aku akan membuatnya membayar harganya. Qin Feiyang terbakar amarah. Apapun yang terjadi, mereka tetaplah suami istri. Jadi bagaimana jika dia datang menemuinya? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas. Dia sangat tidak berperasaan dan kamu masih berbicara mewakilinya. Dia tidak layak menjadi ayahku. Saya tidak ingin dikaitkan dengannya sekarang. 909. Melihat mata dan sikap Qin Feiyang, ekspresi wanita berpakaian putih itu sangat rumit. Dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan Kaisar selama bertahun-tahun ini telah menimbulkan bayangan besar di hati Qin Feiyang. Bayangan ini tidak bisa dihapus seumur hidup. Feiyang. Tiba-tiba, suara surgawi terdengar di belakang Qin Feiyang. Saudari. Tubuh Qin Feiyang gemetar, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat sosok cantik berdiri di depan pintu. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Ren Wu Shuang masih begitu cantik dan mengharukan. Meski saat ini pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan, namun tetap tak bisa menyembunyikan pesonanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yiglao sekali lagi mengaktifkan kekuatan sucinya, membiarkan penghalang kekuatan suci menyelimuti seluruh sel. Apakah kamu merindukan saya? Dengan senyum sinis, Qin Feiyang berjalan menuju Ren Wu Shuang. Kemudian, Ren Wu Shuang terbang dan menabrak pelukan Qin Feiyang. Eh! Tingkah laku Ren Wu Shuang yang tiba-tiba membuat Qin Feiyang agak bingung. Karena setelah sekian lama bersama, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan Ren Wu Shuang. Dengan kecantikan dalam pelukannya, aroma lembut menyerang lubang hidungnya, membuatnya merasa gelisah. Siapa yang punya waktu untuk merindukanmu, kurangi narsisme. Ren Wu Shuang memarahi. Tapi hatinya sangat tenang, dan matanya yang indah dipenuhi kabut. Meskipun dia sendiri di penjara, dia paling mengkhawatirkan Qin Feiyang. Karena pengajar kekaisaran telah memberitahunya bahwa Qin Feiyang tidak memiliki kehidupan yang baik di benua terlupakan, dan diburu sepanjang hari. Jadi, pada saat ini, ketika dia melihat Qin Feiyang secara langsung, emosi batinnya tidak dapat dikendalikan. Qin Feiyang tercengang, dan kemudian hatinya menjadi sangat rileks. Meskipun Ren Wu Shuang sangat menawan, dia selalu memperlakukan Ren Wu Shuang sebagai kakak perempuannya. Dan Ren Wu Shuang, seperti dia, pasti menganggapnya sebagai adik laki-laki. Antar saudara, tak ada salahnya sesekali melakukan kontak mesra. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut menepuk bahu Ren Wu Shuang. Kak, aku minta maaf sudah membuatmu khawatir. Jika kamu tahu aku khawatir, kenapa kamu tidak kembali lebih awal? Ren Wu Shuang memarahi. Qin Feiyang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya juga ingin kembali lebih awal, tapi... Baiklah-baiklah, jangan katakan lagi. Aku tahu kamu dalam masalah. Selama kamu aman, tidak apa-apa. Ren Wu Shuang tersenyum dan berdiri dari pelukan Qin Feiyang. Melihat wajah Qin Feiyang, ekspresinya penuh kekhawatiran. Hati Qin Feiyang menghangat. Dia buru-buru berbalik dan menarik Ren Wu Shuang ke ibunya. Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Namanya Ren Wu Shuang. Dia adalah saudara perempuanku di alam roh. Wu Shuang menyapa bibi. Ren Wu Shuang juga buru-buru membungkuk, tampil lembut dan sopan, sopan dan murah hati. Terima kasih telah merawat Tianer di alam roh. Wanita berbaju putih itu meraih tangan Ren Wu Shuang dan berkata sambil tersenyum. Bibi terlalu sopan. Sebenarnya, Feiyang lebih memperhatikanku. Ren Wu Shuang menggaruk kepalanya dengan canggung. Qin Feiyang memandang Ren Wu Shuang dengan aneh dan terkekeh. Kak, sebelumnya kamu tidak sejujur itu. Apa katamu? Ren Wu Shuang memelototinya dengan mata berbentuk almon. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan janda permaisuri yang legendaris. Tentu saja, dia harus tampil bagus dan meninggalkan kesan yang baik. Tapi dia tidak menyangka pria ini begitu tidak bijaksana dan mengeksposnya di depan umum. Dia tidak memberikan wajahnya sama sekali. Qin Feiyang terkekeh dan dengan tegas mundur beberapa langkah. Dia cukup jelas tentang karakter harimau betina ini. Dia akan keluar kapanpun dia mau, terlepas dari apakah ada orang di sekitarnya. Feiyang, kamu kembali. Saat ini, suara lama lainnya terdengar dari belakang. Tuan Tua. Semangat Qin Feiyang terangkat, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat ke pintu. Orang tua itu berdiri di luar pintu, pakaiannya compang kemping. Dia tampak sangat kuyuh. Namun, saat ini, wajah tuanya bersinar dan penuh senyuman. Tuan Tua, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Qin Feiyang melangkah ke depan lelaki tua itu dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi meminta maaf. Bocah bodoh, apa yang perlu disesali? Saat aku mengetahui identitas aslimu, ku rasa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Orang tua itu tersenyum, wajahnya penuh kasih sayang. Qin Feiyang bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, jangan salahkan aku karena berbohong padamu. Dia ingat ketika dia dan Mu Qing memasuki benua terlupakan, dia tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada lelaki tua itu. Tentu saja. Tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa lagi yang bisa kukatakan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia memandang wanita berpakaian putih dan membungkuh. Salam, permaisuri. Penatuaren, sama-sama. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu sangat memperhatikan Qin Feiyang di alam spiritual. Adapun orang-orang yang telah merawat Qin Feiyang, dia sangat berterima kasih. Kamu benar-benar beruntung. Kupikir kamu akan mati di benua yang terlupakan. Saat ini, suara familiar lainnya terdengar. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke pintu. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan ke dalam sel. Itu adalah Lu Xingchen. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa tahan mati? Qin Feiyang tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Yiglao. Namun, dia menemukan bahwa mata Yiglao tidak banyak berubah saat dia melihat Lu Xingchen. Pada saat yang sama, Lu Xingchen juga melirik Yiglao, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Kemudian, dia memandang Qin Feiyang dan tersenyum, Hidupku sulit, aku khawatir tidak ada yang bisa mengambilnya. Itu belum tentu benar. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi dia sangat bingung. Yiglao melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan Lu Xingchen, tetapi sekarang dia melihat Lu Xingchen secara langsung, mengapa dia tidak melakukan apapun? Apa yang coba disembunyikan orang-orang ini? Saudara Qin, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tiba-tiba, diringi dengan suara yang kuat, Dong Zheng Yang juga masuk ke dalam sel. Di belakang Dong Zheng Yang, ada Shen Mei dan wanita tua jelek Zuyue. Sekarang, semua pelayan hadir. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Qin Feiyang menghela nafas lalu menganggup ke Shen Mei sambil tersenyum. Setelah beberapa tahun, wanita ini menjadi lebih dewasa dan feminin. Selamat datang kembali. Shen Mei juga tersenyum. Terima kasih. Kata Qin Feiyang. Shen Mei tersenyum, menatap wanita berbaju putih itu dan bertanya, Dia ibumu, kan? Qin Feiyang menganggup. Salam, bibi. Shen Mei dan Dong Zheng Yang segera berjalan mendekat dan membungkuk. Zuyue melirik Qin Feiyang dan hendak membungkuk pada wanita berbaju putih. Tapi Qin Feiyang memblokir di depannya. Apa yang salah? Zuyue memandangnya dengan curiga. Qin Feiyang membungkuk dalam-dalam dan berkata, Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan dikurung di sini. Tidak apa-apa. Zuyue melambaikan tangannya dan menunggu dia melanjutkan. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu mengirimkan transmisi suara, Benua yang terlupakan dilarang untuk dimasuki, Tetapi mengapa Anda mengizinkan saya masuk? Pada awalnya, dia tidak tahu bahwa Kaisar telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki benua yang terlupakan. Jadi, ketika Zuyue memintanya pergi ke benua terlupakan untuk merebut api guntur surgawi, dia tidak mencurigai apapun. Tapi nanti, ketika dia mengetahui hal-hal ini, dia merasa bahwa tujuan Zuyue tidak sederhana. Kemudian, ketika dia mengetahui tentang rahasia yang tersembunyi di dalam api guntur surgawi, dia semakin yakin bahwa Zuyue mempunyai motif lain. Dia bahkan curiga Zuyue mungkin juga mengetahui rahasia yang tersembunyi di api guntur surgawi. Jika itu masalahnya, maka identitas Zuyue jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dan mendengar pertanyaan Qin Feiyang, Zuyue juga menjawab tanpa ragu-ragu, Saya hanya ingin Anda pergi dan mendapatkan pengalaman. Mendapatkan pengalaman. Qin Feiyang mengerutkan kening. Mendapatkan pengalaman setara dengan mengasuh. Dengan kata lain. Kata-kata Zuyue berarti dia sedang mengasuhnya. Namun, Zuyue secara pribadi memintanya untuk pergi ke benua terlupakan, yang melanggar perintah Kaisar. Ini adalah pelanggaran berat. Mempertaruhkan kepalanya untuk membiarkan dia pergi ke benua terlupakan untuk mendapatkan pengalaman, bagaimana ini bisa dibenarkan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa hubungan mereka sangat baik. Misalnya, dia adalah kerabat Zuyue. Namun saat itu, dia dan Zuyue tidak saling mengenal sama sekali. Jadi dalam pandangan Qin Feiyang, alasan Zuyue terlalu dibuat-buat dan tidak meyakinkan sama sekali. Qin Feiyang menghela nafas, Senior, pada dasarnya saya dapat menyimpulkan bahwa Anda tidak memiliki niat buruk terhadap saya, dan benar-benar melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Tetapi justru karena inilah Anda harus menceritakan semuanya kepada saya. Zuyue terdiam. Senior, sejujurnya, saya sudah mengetahui rahasia tersembunyi dari api guntur surgawi. Aku juga berpikir, apa kamu juga tahu? Qin Feiyang berkata lagi. Sudah tahu. Zuyue menatapnya dengan heran. Ya. Selain itu, tidak hanya api guntur surgawi, api langit misterius, dan api es juga ada di tanganku sekarang. Kata Qin Feiyang. Ini. Zuyue sangat terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, Aku tidak menyangka kamu bisa memahaminya begitu cepat, kamu memang sangat pintar. Tapi maaf, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya sekarang, karena aku tidak ingin mempengaruhimu. Tapi ada satu hal yang bisa ku beritahukan padamu, aku tahu rahasia tersembunyi dari api guntur surgawi. Alasan kenapa aku memintamu untuk merebut api guntur surgawi justru untuk membiarkanmu memasuki keajaiban itu. Kata Zuyue. Mendengar kata-kata ini, hati Qin Feiyang bergetar. Zuyue memang mengasuhnya. Tapi kenapa ini terjadi? Mereka tidak mempunyai saudara atau teman, mereka adalah orang asing, apa manfaatnya bagi dia? Namun, Zuyue mengabaikannya dan berjalan menuju wanita berbaju putih tanpa menoleh ke belakang. Lu Xingchen memandang Zuyue, lalu memandang Qin Feiyang, dan diam-diam bertanya, Apa yang kamu dan dia katakan secara rahasia? Ini ada hubungannya denganmu. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan menatapnya dari sudut matanya. Baiklah, anggap saja aku tidak bertanya. Lu Xingchen mengangkat bahunya dengan ekspresi polos di wajahnya. Qin Feiyang memandang Lu Xingchen, hatinya tiba-tiba bergerak, dan mengirimkan transmisi suara, Apakah kamu yang pergi ke pavilion harta karun untuk membeli ramuan obat dalam beberapa tahun terakhir? Hmm. Lu Xingchen terkejut, dan bertanya dengan bingung, Dalam beberapa tahun terakhir, Saya memang pergi ke pavilion harta karun untuk membeli banyak tanaman obat, tetapi mengapa saya tidak mengerti maksud Anda? Qin Feiyang berkata, Ramuan yang saya bicarakan adalah pil potensial, pil potensial. Ini. 910. Qin Feiyang menilai Lu Xingchen. Emosi Lu Xingchen sangat tulus, dan tidak ada sedikitpun kebohongan di dalamnya. Tetapi, dia tidak berani mempercayai Lu Xingchen. Karena Lu Xingchen adalah orang yang lebih baik dalam menyamar daripada dia. Jadi dia tidak bisa menilai apakah Lu Xingchen mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba, Yiglao, yang diam sepanjang waktu, meletakkan tinjunya ke mulut dan terbatuk. Semua orang sedikit terkejut dan memandangnya. Dan Dong Zeng Yang dan yang lainnya baru memperhatikan lelaki tua ini sekarang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kesengsaraan petir di sini terhalang oleh penghalang. Dan pemilik penghalang itu adalah lelaki tua ini. Hati mereka tiba-tiba diliputi gelombang badai. Untuk dapat dengan mudah memblokir kesengsaraan petir ini, seberapa kuat budidaya orang tua ini. Pada saat yang sama, Yiglao menatap semua orang dan berkata, meskipun lelaki tua ini tidak ingin merusak suasana reuni kalian setelah lama berpisah, lelaki tua ini harus mengatakan sesuatu. Tidak baik berlama-lama di sini, lebih baik segera pergi. Mendengar ini, Qin Fei Yang tiba-tiba gemetar dan ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Di mana ini? Ini adalah penjara dewa. Dia sebenarnya sedang ingin ngobrol di sini, bukankah dia sedang mencari kematian? Jika Imperial Preceptor tiba-tiba menerobos masuk, bukankah mereka semua akan musnah? Qin Fei Yang memandangi Yiglao dan berkata, buka gerbang ruang waktu dengan cepat dan kembali ke benua yang terlupakan. Yiglao mengangguk, dan gerbang ruang waktu segera keluar dari tubuhnya. Tianer, aku tidak bisa pergi. Tapi saat ini. Kata wanita berbaju putih. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Fei Yang, aku juga tidak bisa pergi. Orang tua itu mengikuti. Ini. Qin Fei Yang memandang mereka berdua, sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu karakter orang tua ini. Sebagai mantan penguasa negara spiritual, orang tua ini tidak akan pernah menghianati kekaisaran Qin besar. Kata orang tua itu. Qin Fei Yang berkata dengan marah, kaisarlah yang pertama kali tidak berperasaan. Bagaimana ini bisa disebut pengkhianatan? Apapun yang terjadi, kita semua adalah subjeknya. Jika kamu ingin aku mati, aku tidak punya pilihan selain mati. Terlebih lagi, Yang Mulia hanya memenjarakan kami. Dia tidak mengatakan akan membunuh kami. Fei Yang, kami tidak akan menanyakan apa yang Anda lakukan. Bahkan jika suatu hari, Anda dan Yang Mulia menjadi musuh, kami tidak akan membuju Anda. Tapi kami juga berharap Anda bisa menghormati pilihan kami. Kata tuan tua. Qin Fei Yang sangat marah. Dia meraung, tahukah kamu bahwa ini adalah kesetiaan buta? Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sekalipun itu kesetiaan buta, lelaki tua ini tidak akan menyesalinya. Qin Fei Yang memandang ibunya dan bertanya, Ibu, apa alasanmu? Jika aku bisa pergi, aku akan pergi bersamamu terakhir kali. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas. Kenapa? Bisakah kamu memberitahuku? Jangan mengatakan hal-hal seperti kamu masih muda, dan aku tidak ingin kamu khawatir. Aku tidak ingin kamu menanggung beban yang terlalu berat. Sekarang aku sudah dewasa, aku bisa menanggungnya bersamamu. Qin Fei Yang meraung. Kenapa dia kembali kali ini? Bukankah itu untuk membawa semua orang keluar dari kekaisaran Qin besar? Namun dua orang paling penting dalam hidupnya telah memilih untuk tinggal di lembaga pemasyarakatan ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Melihat ekspresi cemas Qin Fei Yang, wanita berpakaian putih itu merasa tertekan. Namun terkadang, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Beri tahu saya. Kalau tidak, aku akan mencarinya sekarang. Paling buruk, aku akan mati. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Kata, dia ini secara alami mengacu pada kaisar. Ketika wanita berpakaian putih mendengar kata-kata marah Qin Fei Yang, dia sedikit marah. Dia berkata, Kalau begitu katakan padaku, bisakah kamu mengalahkan pengajar negara dan ayahmu? Qin Fei Yang terdiam. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas dan berkata, Ketika kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, aku akan memberitahumu mengapa kamu tidak bisa pergi. Mata Lu Xing Chen berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, saya mempunyai pertanyaan yang membingungkan saya. Saya harap Anda dapat menjawabnya untuk saya. Teruskan. Wanita berpakaian putih itu memandang Lu Xing Chen. Kakek Qin Fei Yang adalah ayahmu. Bahkan kaisar pun takut dengan kekuatannya. Mengapa kamu tidak meminta bantuannya? Lu Xing Chen bertanya. Ya, kita bisa pergi menemui kakek. Ibu, berikan aku koordinat rumah kakek. Aku akan segera mencarinya. Qin Fei Yang gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Namun, mendengar ini, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi dingin. Dia berkata dengan marah, Tianer, kamu benar-benar mengecewakanku. Kecewa. Qin Fei Yang memandang ibunya dengan curiga. Apa yang dia lakukan hingga mengecewakan ibunya? Wanita berpakaian putih itu berkata, Ingat, jangan selalu berpikir untuk meminta bantuan orang lain. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Apakah kakek termasuk orang lain? Qin Fei Yang bertanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ibunya ragu-ragu. Kakekmu sudah tua, kita tidak bisa membiarkan dia mengkhawatirkan kita lagi, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi menemuinya. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan nada yang tidak menimbulkan ketidaktaatan. Ini sangat aneh. Lu Xing Chen bergumam. Masuk akal bahwa jika hal sebesar itu terjadi, bahkan jika wanita berpakaian putih itu tidak meminta bantuan, kakek Qin Fei Yang seharusnya sudah menerima berita itu. Tapi kenapa dia tidak muncul? Mungkinkah? Tiba-tiba, Lu Xing Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya sedikit bergetar. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, aku juga tidak bisa pergi bersamamu. Aku tidak berencana membawamu pergi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar. Anda. Lu Xing Chen segera memelototinya dan berkata, kita dulu sering bertengkar. Apakah kamu tidak takut membuatku sedih dengan mengatakan ini? Qin Fei Yang mengabaikannya. Lu Xing Chen sangat malu. Dia berpikir bahwa Qin Fei Yang sedikit banyak akan bertanya mengapa dia tidak pergi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak menanyakan apapun. Tepatnya, dia tidak ada sama sekali. Kenapa aku harus melakukan ini? Dia menghela nafas secara diam-diam. Tetapi, Qin Fei Yang tidak peduli dengan Lu Xing Chen, tapi itu tidak berarti orang lain tidak peduli. Misalnya, Mu Qing, saat ini di dalam kastil, sudah sangat ingin melompat di tembok. Pada saat yang sama, Yig Lao juga memandang Lu Xing Chen. Meski dia tidak mengatakan apapun, matanya yang bingung membuktikan segalanya. Lu Xing Chen tentu saja memperhatikan mata Yig Lao, tapi dia hanya tersenyum tipis. Namun, tidak diketahui apakah keduanya berkomunikasi secara rahasia. Sayang. Melihat Qin Fei Yang yang diam, wanita berpakaian putih itu menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum, Tianer, ibu sudah sangat puas karena kamu bisa kembali menemui ibu. Jangan tunda lagi. Cepat pergi. Qin Fei Yang menutup matanya karena kesakitan. Di mana komandan tentara Kirin. Tiba-tiba, suara terkejut Dong Zheng yang terdengar. Hem. Begitu dia mengatakan ini. Semua orang memindai sel penjara, tetapi mereka tidak dapat menemukan komandan tentara Kirin. Ekspresi Yig Lao berubah, dan dia buru-buru berkata, keluar dan lihat. Lu Xing Chen berbalik dan mengambil langkah keluar, mendarat di koridor luar, dan berkata dengan suara yang dalam, dia pergi. Berengsek. Mata Ekspresi Yig Lao menjadi gelap, dan dia buru-buru menatap Qin Fei Yang dan berteriak, dia pasti menyelinap pergi ketika kita tidak memperhatikan. Cepat hapus jiwanya. Dia seharusnya sudah memberitahu kaisar dan pengajar negara. Kamu harus segera pergi, atau semuanya akan terlambat. Lu Xing Chen kembali ke sel penjara dan mendesak. Ekspresi Yig Lao melambaikan tangannya, dan gerbang ruang waktu seukuran telapak tangan melayang di udara. Mengikuti dengan cermat. Jari telunjuknya menunjuk ke udara, dan aliran kekuatan suci mengalir deras. Gerbang ruang waktu juga tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang mempesona. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya, dan dua niat membunuh yang mengejutkan meledak. Sejak dia mengambil kendali Komandan Tentara Kirin, hanya pada saat itulah dia mengintip ke dalam pikiran batin Komandan Tentara Kirin. Setelah itu, dia tidak mengintip. Karena menurutnya, Panglima Tentara Kirin mengetahui kengerian segel budak, dan tidak boleh gegabuh. Tapi dia tidak menyangka akan mengkhianatinya saat ini. Namun, saat dia hendak menghapus jiwa Komandan Tentara Kirin, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di koridor luar. Mungkinkah dia ada di sini? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke pintu. Semua orang juga berkumpul dan menatap ke pintu. Langkah kaki itu semakin dekat. Tapi mereka tidak bisa merasakan aura apapun, seolah-olah ada hantu sedang berjalan di koridor. Setelah beberapa nafas, akhirnya, seorang lelaki tua berkulit putih yang tampaknya memiliki aura abadi muncul di luar pintu. Pengajar negara. Langsung. Murid semua orang berkontraksi. Pada saat yang sama, pengajar negara berhenti dan berdiri di luar pintu. Dia melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, senyum cerah muncul di wajah lamanya. Kamu akhirnya kembali. Akhirnya. Matanya tertuju pada Qin Fei Yang dan dia tertawa. Bukankah ini sesuai keinginanmu? Kata Qin Fei Yang. Melihat pengajar negara secara langsung, ketegangan di hatinya lenyap. Jadi, apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan Chang Sui dan kastilnya, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Pengajar negara memandangnya sambil tersenyum. Saya ingin bertanya, apakah Anda menginginkan Chang Sui dan kastilnya, atau Anda menginginkan Yang Mulia? Wanita berbaju putih keluar dan berdiri di samping Qin Fei Yang, menatap guru negara dan bertanya. Salam, Yang Mulia. Pengajar negara membungkus secara simbolis dan berkata sambil tersenyum, ini saya dan Yang Mulia. Wanita berbaju putih itu mengangkat alisnya dan berkata, saya khawatir itu Anda. Saya ingin bertemu Yang Mulia. Pengajar negara menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia sedang menemani Pangeran Cilik, dan mungkin tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda. Pangeran kecil. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Ibu, tahukah kamu? Dia dan wanita itu melahirkan Ryuko yang lain, dan mereka menamainya Qin Hautian. Mereka bahkan membangun istana Hautian untuk Ryuko ini. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Matanya dipenuhi amarah yang tidak bisa dibubarkan. Apa? Wanita berbaju putih itu gemetar, dan pipinya yang agak tua menjadi pucat dalam sekejap. Saya menyuruh semua orang untuk menyembunyikan ini dari Anda, Yang Mulia. Saya takut Anda akan marah setelah mendengarnya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Pengajar negara membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang memandang ibunya dengan cemas, lalu menatap guru negara dan berteriak, singkirkan wajah munafikmu. Sepertinya kamu memiliki prasangka besar terhadapku. Sebenarnya, ini tidak perlu dilakukan. Selama kamu menyerahkan Chang Sui dan kastilnya, aku akan segera menemui Yang Mulia dan memohon padamu. Pada saat itu, ibumu tidak hanya akan bebas, tetapi teman-temanmu juga tidak akan menderita di lembaga pemasyarakatan ilahi. Kata pengajar negara sambil tersenyum. Mohon padaku. Lord State Preceptor, bukankah itu sedikit lucu? Saya mendengar bahwa Yang Mulia tidak bermaksud untuk memenjarakan Anda di lembaga pemasyarakatan ilahi. Andalah yang berulang kali memohon kepada Yang Mulia, dan dia akhirnya melakukannya. Lagipula, itu adalah idemu untuk memenjarakan kami di lembaga pemasyarakatan ilahi. Sekarang, kamu menggunakan masalah ini untuk berperan sebagai orang baik. Bukankah itu terlalu tidak etis? Sebagai seorang manusia, terutama jika kamu adalah pengajar negara dari Kekaisaran Kin Besar, kamu berada di atas orang lain. Yang terbaik adalah memiliki wajah. Terima kasih telah menonton!